Kami live streaming di Harian Jogja, fokus grup diskusian kerjasama Harian Jogja dengan Satgas COVID. Kali ini tema yang diangkat adalah Sambut 2021 dengan Kuliah Hibrida, tetap terapkan 3M untuk lawan COVID-19. Nah, telah hadir di sini dua narasumber kita dalam fokus grup diskusian kali ini. Ada Dirjen Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Wikan Sekarinto, dan Pengamat Pendidikan Tinggi, Pak Bambang Supriyadi. Selamat pagi, Pak Wikan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Suka ngejang, Prof. Suka ngejang, Prof. Bambang. Sehat, Pak Bambang. Ya, sesuai dengan tema, ini adalah tema lanjutan setelah sebelumnya kami mengangkat diskusi mengenai persiapan di Pendidikan Menengah dan Dasar ya. Untuk kali ini adalah Pendidikan Tinggi, Sambut Kuliah Hibrida atau Pembelajaran Hibrida, e-learning istilahnya. Jadi, seperti kita tahu, pada akhir November lalu, empat kementerian telah mengetok surat keputusan bersama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada Kementerian Agama, kemudian Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Nah, di situ ada pedoman atau surat edaran yang isinya 41 halaman ya, di situ sebenarnya sudah dijelaskan secara detail mengenai pembelajaran pada tahun ajaran 2021 dan tahun akademik 2021. Di masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Jadi, di situ sudah disebutkan semua beberapa regulasinya, aturan-aturan yang membatasi. Jadi, ini kan sebenarnya SKB ini kan seperti relaksasi di dunia pendidikan yang selama ini memang disarankan untuk dilakukan secara dalam jaringan. Tapi, kemudian untuk 2021 bisa diperbolehkan untuk dimulai pembelajaran luar jaringan. Nah, tapi walaupun diperbolehkan, ada beberapa limitasi yang harus diperhatikan oleh pihak kampus. Salah satunya adalah mengenai penerapan protokol kesehatan. Ada beberapa syarat yang itu tidak mudah sebenarnya, seperti misalnya penyediaan kelas yang hanya boleh dimasuki oleh 50 persen dari jumlah kapasitasnya dan maksimal 25 mahasiswa untuk di perguruan tinggi. Berbeda dengan di PAUT yang hanya 15, tapi jaraknya sama tetap di antara mahasiswa ada 1,5 meter. Kemudian di kampus tersebut harus memiliki satuan tugas, satgas, gugus tugas COVID internal. Dan beberapa aturan lain mungkin bisa dijelaskan Pak Wikan nanti. Untuk pertama mungkin Pak Wikan bisa menjelaskan soal kebijakan ini untuk divokasi ya terutama, karena vokasi ini walaupun belum direlaksasi, itu selama ini sudah menerapkan pembelajaran non-daring secara tatap muka. Karena 60 persen dari pendidikan yang harus dijalani salah satunya adalah pendidikan keterampilan. Nah mungkin ini di Diksi ini kan salah satu yang sudah berpengalaman untuk menyelenggarkan ini dengan berbagai kendalanya, dengan pembatasan-pembatasan yang harus jaga jarak, terus kemudian pembatasan jumlah mahasiswanya yang biasanya bisa penuh dan kemudian hanya separuhnya. Nah ini mungkin nanti bisa diurekan panjang lebar oleh Pak Wikan. Silahkan Pak Wikan. Terima kasih Mas Popon, Prof Bambang, mentor kami, guru kami yang selalu memberikan pembimbingan selama ini dan seluruh Sobat Harjo. Harjo itu kalau tadi artinya apa Mas Popon? Hari-hari penuh beco. Amin Pak, duanya. Terkait dengan vokasi, sebenarnya SKB ini adalah SKB yang kedua. Sejak COVID-19 resmi, nggak ada resminya ya, COVID secara masif melanda dunia dan khususnya Indonesia. Yang pertama di pertengahan tahun yang lalu, itu sudah kita rilis sebenarnya. Dan kalau kita bicara vokasi, maka tidaknya perguruan tinggi vokasi, politeknik, tapi juga termasuk SMK. Dan bahkan SMK itu dalam syarat kelulusannya wajib untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi selain ijazah. Sehingga yang menentukan kompeten atau tidak itu dari uji kompetensi. Nah untuk mengikuti uji kompetensi, siswa SMK itu kan harus latihan, harus praktek. Masa nggak pernah ngelas, gara-gara COVID-19 tiba-tiba di uji ngelas. Itu nanti ngidupin mesin las saja bingung. Artinya apa? Artinya kalau kita bicara vokasi, maka itu harus terlibat plus lembaga kursus pelatihan. Jadi jangan salah, mas. Jadi ada tiga yang kita bicarakan. Nah sebelum SKB yang terbaru ini keluar, untuk yang SKB yang sebelumnya dan ada surat edaran dirjen vokasi, memang untuk SMK dan untuk perguruan tinggi vokasi sudah diperbolehkan untuk perguruan tinggi vokasi di SKB pertama dengan surat edaran dirjen itu sudah diperbolehkan untuk masuk dengan catatan hanya untuk mata kuliah praktek. Kalau mata kuliah teori belum boleh, itu dipertanggungan tahun yang lalu. Dan pertengungan tahun yang lalu, SMK belum boleh masuk. Meskipun itu praktek, itu belum boleh masuk. Kecuali yang uji kompetensi. Sehingga untuk yang versi sebelumnya, constraint terhadap SMK itu begitu membuat guru-guru SMK dan kepala SMK itu sebagian besar itu komplain. Bukan komplain, ya mengeluh. Ini bagaimana anak-anak kami untuk kelulusan akan uji sertifikasi kompetensi padahal belum terlatih karena tidak ada pembelajaran praktek. Itu menjadi pro-kontra, sehingga kami melakukan banyak terobosan untuk yang SMK, termasuk juga uji kompetensi digeser di tahun 2021, dan sebagainya. Sehingga ini sangat dilematis. Ini sangat dilematis. Baik di SKB pertama maupun SKB kedua ini, ini sangat dilematis. Ada banyak pertimbangan baik bahwa first place to be considered itu kesehatan dan keselamatan. Dan itu tidak bisa disalahkan. Ada banyak pertimbangan baik, konsiderasi kuat yang membuat kita untuk lebih pro pada selamatkan dan sehatkan dulu. Tetapi juga di sisi lain juga ada banyak pertimbangan, keluhan, dan mungkin satu kondisi yang membuat miris juga. Misalnya orang tua sudah lelah untuk mengajar. Harus bekerja sambil belajar. Anak-anak pun juga sudah mulai stres ketika diajarin oleh orang tuanya yang mungkin dalam keadaan mungkin capek, sehingga mereka justru lebih stres. Kemudian juga pembelajaran daring itu menciptakan kebosanan yang sangat lumayan bosan. Sehingga anak-anak pun juga berkeliaran. Baik itu jalan-jalan di lingkungannya, atau mungkin di mal yang sudah bisa dibuka. Dan last but not least, pertimbangan bahwa akan ada risiko, istilahnya itu lost generation. Jadi ada generasi yang hilang dalam konteks kompetensi dan skills yang akan dihasilkan. Karena dengan pembelajaran daring dan perkulian itu dibatasi, maka kompetensi untuk masa depan itu nanti juga akan sulit untuk meyakinkan dunia kerja untuk menyerap. Pro kontra ini sangat dilematis. Artinya apa? Ketika kita lepaskan kebijakan SKB 4 Menteri yang pertama di pertama tahun lalu dan barusan ini di November, ini sangat dilematis dan itu wajib harus protokolnya sangat ketat dan wajib itu dipenuhi semua. Untuk yang SKB yang terbaru ini, pertimbangan utamanya adalah kita relaksasi iya, tetapi responsibilitas itu kita serahkan ke perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Sehingga apa? Kalimat pertama sebagai syarat itu adalah harus sudah mendapatkan rekomendasi dan atau berkoordinasi yang dibuktikan dengan berita acara dengan pemerintah daerah dan Satgas. Kalau sebelumnya itu banyak yang komplain di kabupaten kami yang merah itu kecamatan ABC, kecamatan XYZ di sebelah sini itu hijau, tetapi seluruh kabupaten harus dimerahkan semua. Ya kira-kira seperti itulah. Sehingga ini kita relaksasi dengan pertimbangan itu. Last but not least, mungkin nanti sebelum saya mohon aran Prof. Bambang juga, memang untuk yang SKB yang kedua ini ada pemikiran untuk perguruan tinggi akademik. Bukan perguruan tinggi vokasi. Karena perguruan tinggi vokasi, sejak awal, maaf, perguruan tinggi vokasi dan akademik, sejak awal itu sudah boleh masuk, tapi di lab. Pokoknya nge-lab. Entah itu praktek, atau mengerjakan tugas akhir, atau whatever itu pokoknya di laboratorium, bukan di kelas. Nah tetapi untuk perguruan tinggi yang akademik kan mostly, mostly kan kebanyakan kan kelas. Sehingga ada satu kebutuhan, perlu adanya relaksasi dengan pengetat, dengan syarat ketat itu, untuk perguruan tinggi akademik bisa masuk kelas. Yang jaraknya juga menimbulkan, pertanyaan juga itu, satu setengah meter, itu kan juga harus dipenuhi. Serta hybrid. Hybrid antara luring-daring, karena ada batch yang, ada kelompok mahasiswa yang boleh masuk, sebagian lagi nanti daring. Nah ini kan dibutuhkan kesiapan dosen untuk menyelenggarakan daring dan luring. Sebenarnya ini juga jadi satu kebijakan di masing-masing kampus. Misalnya, tidak harus setiap minggu itu ketemu, mungkin hanya untuk menyampaikan satu materi yang sekiranya perlu disampaikan secara fisik, tapi tetap dari secara mayoritas itu juga boleh. Artinya itu terserah juga kebijakan masing-masing di kampus. Tapi artinya apa? Dalam surat kebijakan empat menteri itu, sebenarnya sudah disediakan beberapa rem. Kalau tiba-tiba saja pandemi merebak di sekitar itu. Satu, remnya adalah pimpinan perbulan tinggi. Dua, Satgas dan Pemda boleh nge-rem. Yang keempat, kami pun juga boleh nge-rem. Artinya boleh nutup gitu loh. Kalau sampai ada eskalasi yang naik. Tapi last point only saya sampaikan, intinya adalah kita ingin benar-benar mempertimbangkan dua aspek, yaitu keselamatan kesehatan, tapi kita juga ingin mempertimbangkan generasi kita untuk masa depan ini yang seperti apa sebaiknya pendidikan ini dijalankan sambil menunggu game changer atau vaksin. COVID ini benar-benar completely ready untuk di-deploy. Terima kasih. Terima kasih Pak Wikan. Jadi kalau bisa dikatakan, kuliah daring ini untuk pendidikan vokasi banyak merugikannya ya Pak ya. Banyak merugikannya dan sisi positifnya mungkin malah justru... Maksudnya untuk pendidikan vokasi atau akademik? Pendidikan vokasi. Kalau daring sih untuk semua pendidikan ya, tidak hanya vokasi tapi akademik semuanya memang punya plus minus. Plusnya itu bisa fleksibel dan masif. Dan bisa di mana-mana. Bayangkan Mas Popon, bayangkan. Ini satu kondisi masa depan juga. Mungkin di masa depan, kuliah itu mungkin akan mix seperti ini. Mungkin di masa depan, kita bisa kuliah ke kampus Korea, kampus ke Jerman, kampus di Belanda, atau kampus Inggris. Tidak perlu ke sana. Tetapi menggunakan pembelajaran jarak jauh ini. Sebenarnya kita juga dipaksa melompat ke masa depan oleh COVID-19. Sebenarnya kita rilis buahnya, hibah-hibah dosen itu untuk melakukan pembelajaran hybrid ini. Tapi dulu nggak ada COVID-19, nggak jalan. Sekarang nggak ada hibah, nggak ada duit. Gara-gara COVID-19 ketembak malah 10 kali lipat-lopat lebih cepat. Jadi punya plus minus. Tapi kalau semuanya daring, lalu bagaimana dengan mata kuliah-mata kuliah sifatnya pratek. Nah ini yang menjadi caratan untuk vokasi. Terus kemudian ini Pak, karena kan untuk vokasi ini di tahun 2020, selama pandemi pun sebenarnya sudah bisa melaksanakan kegiatan praktik ya, terutama di laboratorium atau di workshop-workshopnya gitu. Yang perguruan tinggi ya? Kalau yang SKB, baru bisa yang SKB 2. Ya, yang SKB pertama untuk perguruan tinggi kan sudah bisa dilakukan. Nah ini kan ada kendala, mungkin di salah satu syaratnya kan pernah melakukan kerja praktik ya Pak ya, dan sementara selama masa pandemi ini beberapa perusahaan, industri juga yang biasanya menjadi tempat menggembeleng mereka dalam magang, kerja magang itu mereka banyak yang tidak diterima gitu. Atau masih banyak perusahaan yang menutup untuk itu. Ini mungkin dari dirjen diksi bagaimana nih Pak untuk persoalan ini? Atau mungkin di 2021 harapannya seperti apa? SKB yang pertama itu belum bisa. Tapi SKB kedua sudah dipersilahkan apabila industri yang memang bisa memastikan protokol COVID itu dijalankan, maka bisa untuk magang. Tetapi harus ada perjanjian itu antara industri dan kampus. Nah, yang sebelumnya ketika magang ini industri tiarap semua, maka kita membuat satu inovasi, magangnya itu bikin proyek tapi di kampus. Oke, magang secara jauh juga ya Pak? Ya. Ini nggak harus datang ke tempat industrinya ya? Proyek industri diminta untuk digarap di kampus. Oke. Jadi itu entah dengan komputer atau dengan mesin las, mesin bubut, whatever itu, itu kerjanya di kampus sehingga itu menjadi kerja praktek atau magang tetapi sifatnya proyek base di kampus. Nah, untuk yang 2021 harapannya industri sudah mulai agak rileks untuk bisa menerima mahasiswa magang atau siswa SMK untuk prakirin magang, tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak perumunan atau mungkin tidak office base lah. Misalnya workshop base atau proyek base, itu kan bisa dilakukan dengan cara pembatasan jumlah orang dan janrak. Ya. Jadi ini sifatnya tapi masih tetap fakultatif ya Pak ya, pilihan untuk si mahasiswa bersangkutan, apakah akan mengambil? Ya. Di SKB itu entah satu dan dua, tetap penutupnya adalah apabila mahasiswa yang bersangkutan atau orang tua dari mahasiswa itu di bahagia 21 tahun ya tidak mengizinkan, ya nggak bisa. Terserah mahasiswanya. Jadi nanti itu menjadi PR juga bagaimana dosen-dosen akan memikirkan bagi mahasiswa yang nggak mau menolak itu, kalau menolak kuliah luring bisa ikut daring, nggak masalah. Tapi kalau menolak praktek luring, nanti kan harus dipikirkan ini bagaimana, apakah nanti dia bisa praktek di satu workshop tersendiri, nggak ada orang lain, terus praktek di video, nah mungkin seperti itu bisa saja. Jadi ini harus diakomodasi ya untuk beberapa mahasiswa yang memang menolak untuk, karena ini fakultatif sifatnya tidak bisa dipaksakan untuk ikut daring, Pak ya. Jadi ini memang murni harus. Dan ada pembatasan usia juga kalau tidak salah di SKB itu bahwa yang boleh untuk menjalani kuliah luring itu di 21 tahun ke atas, kalau 21 tahun ke bawah harus atas izin orang tua begitu, Pak. Tapi kan kalau tidak salah. Iya, ini usia dengan beberapa rektor dan direktur Poltek itu ada yang menyampaikan, ya intinya di bawah usia 21 ini sepertinya kita perlu menyertakan peran serta orang tua untuk itu. Tapi sama satu lagi tadi, saya lupa, Pak Kopon. Jadi selama semester yang lalu, tahun-tahun awalnya COVID ini melanda, itu kan semua daring. sehingga mata kuliah-mata kuliah praktek itu digeser semester berikutnya atau di tahun 2021. Jadi yang sudah habis itu mata kuliah prakteknya, eh, sorry, teorinya. Karena banyak yang mata kuliah praktek numpuk ini harus segera mungkin dilakukan, dihabiskan di 2021 ini, di awal. Dan ini akan menjadi kendala karena untuk melaksanakannya tidak bisa kemudian dipadatkan, karena mereka harus dibagi ya, Pak ya. Jadi itu juga akan menjadi kendala tersendiri dengan ketersediaan waktu yang ada. Apalagi perempuan 21 mahasiswi di bawah 21 harus ada izin orang tua, koyone arnikah. Harus ada walinya, Pak ya. Wali tetap. Wali tetap. Dan kalau Pak Wikan, ini masih di Pak Wikan dulu, melihat di perguruan tinggi fokasi, apakah sudah siapa untuk 2021 ini untuk menerapkan itu tadi, mengejar ketertinggalan. Karena kan tadi ada lost generation yang ditakutkan ya, jadi memang harus dikejar gitu. Karena ini kan selama pandemi ini terjadi lompatan-lompatan luar biasa. Bahkan tadi sebenarnya yang diproyeksikan 10 tahun yang akan datang, ini mau enggak, mau dipaksa dijalani tahun ini gitu. Nah ini untuk tahun depan. Apa yang mungkin sudah dipersiapkan diksi gitu? Kalau protokol kesehatan di SMK dan di perguruan tinggi, saya sudah ngecek, kebanyakan mereka sudah niapkan. Termasuk jalur, jalur jalan masuk, jalur jalan keluar, itu sudah dibedakan juga. Di kebanyakan SMK dan perguruan tinggi, itu sudah kita pastikan. Serta kepala-kepala SMK dan Direktur Poltek, dan beberapa dekan vokasi di universitas itu juga mereka menyatakan, menyambut dengan positif keputusan ini. Tetapi kan endingnya kan bagaimana dengan Satgas dan Pemda, Satgas COVID setempat dan Pemda. Ini ada beberapa daerah yang memang belum. Misalnya tiba-tiba ada berita naik, akhirnya Pak Gubernur kemudian men-slow down, atau semuanya di-take down dulu, kayak gitu-gitu kan akhirnya. Tapi kalau ditanya tentang kesiapan, insya Allah kalau secara teknis, termasuk membentuk gugus tugas di kampus, termasuk juga SOP, itu semua, saya yakin awareness, aktivitas pendidikan Indonesia sudah jauh lebih meningkat. Karena the power of kepepet, kepepet oleh COVID ini, SOP lebih lengkap, dan kulturnya itu diperbaiki betul ini. Dan kita harapkan siswa dan mahasiswa itu benar-benar menjadi duta perilaku 3M, perilaku sehat dan aman. Harus menjadi duta mereka sebagai generasi bangsa terdidik di masa depan, ya mereka harus bisa menjadi contoh di dalam pelaksanaan pembelajaran hybrid ini. Ya, Pak Wigan. Barangkali dari audiens atau peserta diskusi di sini, ada yang menanyakan ke Pak Wigan, perihal tadi apa yang saya ajarkan. Mungkin kalau saya lihat malah justru didiksi ini bisa diadaptasi oleh perguruan tinggi berbasis akademis, karena mereka pastinya sudah lebih berpengalaman, kalau bisa dikatakan begitu, karena 2020 pembelajaran non-daring pun sudah dilakukan untuk perguruan tinggi vokasinya. Perguruan tinggi akademik itu di SKB pertama sudah boleh masuk lab juga. Untuk lab ya, Pak? Tapi kalau ini kan hanya penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya, memang kebanyakan. Kalau yang akademik memang banyaknya lebih ke penelitian dan pengabdian masyarakat. Kalau kuliah praktiknya kan memang banyaknya di vokasi. Ya, mungkin tadi dari Pak Wigan, baik ada pertanyaan dari audiens di sini ke Pak Wigan, karena beliau tidak bisa mengikuti acara ini sampai dengan nanti akhir acara, karena ada padat sekali jadwalnya Pak Wigan ya. Ini hari ini harus menyediakan waktu dan mencari sinyal yang tepat. Oh ya Pak Kendala kalau di daring itu selama ini selain tadi ya kesiapan pengajar ya, karena mau nggak mau mereka harus memaksa diri atau power of kepepetnya gitu. Kendalanya selama ini untuk pengajarannya dari hasil evaluasi apakah bisa dilangsung dengan bagus atau mungkin terkendala di secara teknis begitu atau mereka yang tidak terbiasa mengajar secara daring. Ya, ya memang ketika bulan Maret, April itu kan mendadak sekonyong-konyong harus merubah culture yang sudah lama ada. Bayangkan dulu kita rilis nubah pembelajaran hybrid, aja dosa-dosen pada tidak banyak yang berminat, itu padahal ada hibat. Tiba-tiba dengan COVID sekonyong-konyong berubah, nah ini memang ada culture shock dan juga mindset shock juga. Pada waktu itu memang bagaimana ini membuat formulasi yang paling pas untuk pembelajaran daring. Apakah kasih PR, suruh ngumpul sorenya, itu pasti bukan daring itu. Ya kan, itu bukan daring. Atau mungkin asal ngomong aja di depan kamera, mahasiswa mungkin mendengarkan atau enggak, atau bagaimana interaksinya, atau materinya, atau apa, kan butuh waktu. Sehingga memang dulu di Maret atau April itu tidaknya vokasi ya. Semuanya itu saling mengeluh. Mahasiswa mengeluh, dosenya belum teradaptasi, dosen pun juga mengeluh, karena ternyata mengajar daring itu ya lelah. Lelah karena semuanya tiba-tiba mendadak daring. Dan ketika mendadak daring kan, acara-acara itu menjadi hujan beras, sambung-menyambung. Mahasiswa pun juga mengeluh juga, selain keluhan pulsa, koneksi, dan juga akhirnya mereka juga merasakan kebosanan. Nah, kita evaluasi terus, kita evaluasi terus, dan saya sih beranggapan, di akhir tahun ini sebenarnya pembelajaran daring ini merupakan satu proses belajar bersama bangsa ini dan mungkin dunia ini, untuk menciptakan new normal. Jangan-jangan ini adalah proses new normal yang dipercepat karena COVID-19 dalam konteks pendidikan. karena sebenarnya sudah diramalkan dari sejak dulu bahwa pendidikan jarak jauh ini adalah future-nya pendidikan. Mungkin bukan vokasi ya, kalau vokasi itu harus ada prakteknya. Tapi bisa saja beberapa pendidikan vokasi bisa daring. Misalnya multimedia atau komputer kan juga tidak harus datang. Nah, ini memang apa namanya, di akhir tahun ini, keluhan itu semakin, karena sudah terbiasa mungkin, dosyondisnya sudah terbiasa, mahasiswa terbiasa, mulai menemukan ramuannya yang saling pas. Nah, sekarang dengan SKB yang kedua ini, ada relaksasi, dipersilahkan masuk dengan protokol yang sangat ketat. Nah, kalau protokol untuk dikerja praktek sendiri, kalau di perguruan tinggi vokasi, seperti apa Pak, misalnya di tadi mengelas gitu kan, mengelas itu kan butuh pendampingan dari pengajarnya ya, jadi kalau harus jaga jarak begitu kan, tetap harus memegang satu objek yang sama. Begini caranya begitu, atau bagaimana Pak itu penerapannya? Ya, gini, kalau SOP yang lab, kan sekarang sudah ada SOP yang lab itu, jadi setiap mesin yang dipakai, itu sebelum dipakai untuk berikutnya, harus disinfektan, disumprot dulu. Kemudian sebelum, di SKB juga ditentukan, ada tes rapid kan itu kalau nggak salah, sebelum masuk, harus tes rapid, atau bagi anak kos yang tiba-tiba datang dari kota lain, harus karantina mandiri 14 hari. Jadi memang itu semua sudah ada protokolnya, kita mengikuti protokol dari Kementerian Kesehatan, itu banyak sekali itu protokolnya, termasuk juga nanti ketika magang. Ketika magang, ya jelas, antara kampus dan industri tempat magang, juga harus mengikuti protokol yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, serta Satgas COVID. Ini memang masalah disiplin kok, Mas Bapak. Bisa, insya Allah bisa, tapi memang disiplinnya harus luar biasa. Ini karena diserahkan ke daerah ya untuk, untuk apa, izin membukanya ya, tetap tadi kata Pak Wikan, otoritas-otoritas yang berwenang untuk menentukan selanjutnya, dan kekoordinasi. Nah, untuk yang magang tadi, Pak, dari perguruan tinggi dan perusahaan yang mau dipakai untuk tempat magang ini, bentuknya nanti ada seperti MOU, atau harus ada inspeksi dari pihak kampus, atau bagaimana, Pak, untuk memastikan bahwa di tempat si mahasiswa tersebut akan magang, itu betul-betul protokol kesehatannya dijalankan dengan baik itu. Kalau saya melihat industri, sebenarnya kalau industri-nya itu sudah, itu malah mereka itu sudah dulu melakukan SOP-SOP yang lebih ketat sebenarnya mereka. Karena budaya kerja di industri itu kan juga punya budaya kerja yang safety, health, environment, kan SIA-nya kan sudah matang mereka itu. Nah, saya optimis, culture industri itu sebenarnya juga sangat conform juga dengan kebijakan ini, kebijakan PCC yang kita keluarkan. Tapi memang untuk industri-industri yang mungkin, industri UMKM atau industri apa yang belum menetapkan, itu memang perlu ada perjanjian-perjanjian khusus antara kampus dan industri. Justru yang terjadi sebaliknya ya, mahasiswa akan kesulitan magang saat ini karena industri sedang menerapkan protokol kesehatan dengan tetap, dengan ketat ya Pak Wikan ya. Ya, kita bergeser ke Pak Bambang Subriyadi. Untuk Pak Bambang mungkin pertanyaan dari saya adalah bagaimana pengamatan dari Pak Bambang, hasil evaluasi Pak Bambang melihat tadi seperti dikatakan Pak Wikan, adanya loss generation yang ditakutkan terjadi selama pandemi ini karena mahasiswa dipaksa untuk kuliah hanya daring, dan kebanyakan juga masih takut untuk menyelengarkan tatap muka, seperti apa Pak Bambang, hasil evaluasi Pak Bambang, atau dengan adanya kebijakan di SKB empat menteri ini di tahun depan, bahwa mahasiswa sudah boleh memilih, boleh memilih dan kampus juga diperbolehkan untuk membuka kelas tatap muka gitu Pak. Apakah dengan kondisi saat ini yang angka COVID-nya semakin tinggi gitu, bukan semakin terbatasi, tapi semakin tinggi dengan beberapa event ikutan yang terjadi kemarin, ada pil kada, ada liburan panjang seperti itu. Menurut Pak Bambang, bagaimana Pak? Oke, Mas Popon, terima kasih waktunya. Pak Dirjen, yang saya hormati, panjang banget penjelasannya terkait dengan SKB juga. Nah, karena saya sebagai pengamat, jadi saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengamatan saya. terhadap perguruan tinggi, tapi khususnya yang akademik ya, Mas Dirjen ya. Saya yang akademik. Dan boleh saya share sedikit, powerpoint sedikit, Mas. Bisa diizinkan. Silahkan, Pak Bambang. Sudah kelihatan ya? Halo? Sudah kelihatan, Pak? Bambang? Saya jelas. Sudah ya? Oke. Silahkan, Pak. Dan yang ikut yang lain. Jadi, saya akan bagi tiga bagian. Yang pertama terkait dengan COVID-nya sendiri. Yang kedua adalah pengamatan saya. Dan yang ketiga, apa yang saya ingin sampaikan terkait dengan keputusan atau SKB Menteri yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Dirjen. Jadi, kalau saya lihat, perkembangannya kan seperti ini. Jadi, ini data yang bisa saya dapat. Ini sudah lumayan. Akhir di November masuk ke Desember. Grafiknya masih seperti ini. Grafiknya masih seperti ini. Ini yang terkonfirmasi itu yang abu-abu. Kemudian yang hijau ini sembuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya, yang sembuh itu mengikuti yang terkonfirmasi. Itu bagus. Yang penting, yang merah ini harus jangan sampai tinggi. Yang merah ini. Mudah-mudahan. Walaupun kemarin kita, orang Jogja, semuanya tahu kehilangan salah satu istri dari keluarga Nekraton yang meninggal karena COVID-nya. Penambahan perharinya pun juga masih terus tinggi. sehingga Indonesia sekarang itu sudah terkonfirmasi itu mencapai hampir 600 ribu. Padahal pertama kali diumumkan itu dulu mau naik ke 20 ribu saja, itu sudah ribut. Pernah perhari bertambah lebih dari 2 ribu sudah ribut. Sekarang itu tambahannya perhari bisa mencapai 6 ribu. yaitu sudah lalu menjadi sudah biasa. Artinya bahwa tahun depan, mulai 2021, kita masih belum bisa secara penuh menghindari itu. Artinya, ada beberapa orang yang sering menyebutkan mau tidak mau kita hidup bersama dengan COVID. Hanya lalu bagaimana caranya. Kalau kita lihat di DIY sendiri, itu sudah mencapai 7.612 kasus, yang sembuh 5.266, yang meninggal 162. Tapi kalau yang meninggal itu tokoh-tokoh itu, di UGM pertama kali Pak Dirjen mungkin juga ingat, Pak mantan WR1 itu, Pak Iwan, itu di awal-awal itu kan ya mengejutkan benar itu. Kalau yang meninggal itu orang yang tidak dikenal apa-apa, mungkin enggak jadi masalah. Tapi walaupun 162, tapi kalau isinya orang-orang yang dikenal itu akan menjadi masalah. Artinya mau tidak mau, perguruan tinggi harus bisa mencari jalan keluar. Tidak bisa lalu kemudian hanya karena COVID, kemudian tidak berbuat sesuatu, atau tidak ada inovasi sesuatu, atau suatu inovasi, agar supaya proses pendidikan, pembelajaran harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Hanya caranya yang mungkin harus ada inovasi. Lalu yang kedua, kalau kita bahas ini, maka saya akan mendasarkan pada pengamatan saya di berbagai perguruan tinggi. Paling tidak yang sudah secara formal itu ada 14 perguruan tinggi di luar DII. Jadi, walaupun saya didadak kemarin, tapi kalau sebagai pengamat pendidikan, oh rapopo, saya nguwe bahane, Mas Popo. Iya, setiap hari mengamati, Pak, ya. Selalu mengabit informasi. Dan saya lakukan sendiri di 14 perguruan tinggi di luar DII, mulai dari Aceh sampai dengan Maluku. Memang tidak semuanya, tapi hanya 14 itu. Kenapa sampai saya bisa begitu? Karena kebetulan saya mendapatkan tugas dari Badan Akreditasi Nasional sebagai asesor, baik asesor untuk akreditasi perguruan tinggi maupun program studi. Dan dua perguruan tinggi, sebenarnya tiga juga bisa, tiga-tiga yang ada di Jogja, kalau termasuk UGM sendiri di mana tempat saya bekerja. Nah, pengamatan saya ini didasarkan atas satu setengah atau dua semester yang telah lalu, diskusinya berdasarkan itu, dalam hal proses perkulian. Memang hasilnya sangat beragam, Mas Popon dan para hadirin yang mendengarkan. Jadi, sangat beragam itu apa? Karena semuanya terkejut, semuanya kaget, semuanya dipaksa harus melaksanakan, tetapi dengan penuh ketakutan. Sehingga sebagian besar, semuanya langsung berubah juga untuk kuliahnya secara daring. Memang yang menjadi persoalan, yang hampir sama dengan vokasi adalah, walaupun di perguruan tinggi akademik, tetapi kan ada praktikum. Ada praktikum yang jumlahnya memang tidak sebanyak di vokasi. Tapi yang ada praktikum lalu bagaimana? Nah, di semester ke-2 yang antara Maret sampai Juli, itu memang ada beberapa perguruan tinggi yang karena kondisinya waktu itu masih menakutkan, masih sulit untuk katakanlah dilakukan, ada beberapa praktikum yang kemudian diganti dengan tugas saja. Lalu tidak datang ke lab, karena orang lab-nya sendiri juga waktu itu ada, katakanlah setengah lockdown atau lockdown atau seperti apa juga enggak ada yang bisa ngikuti. Nah, beragam dan kagetnya ini macam-macam. Ada yang lamban, move on-nya, artinya berubahnya lambat sekali, sehingga apa yang digunakan untuk perkulian ini menjadi ya seolah-olah seperti apa adanya. Tapi ada juga yang responsif dalam arti kata, begitu tidak diperbolehkan tatap muka, langsung mencari cara bagaimana supaya bisa kuliah daring. terutama adalah bagaimana merubah cara delivery. Akhirnya banyak sekali yang lalu menjadi sangat booming, terkenal adalah menggunakan Zoom seperti yang kita pakai sekarang ini, ada Google Meet, ada macam-macam lagi, saya juga enggak apal semuanya. ada perguruan tinggi yang menggunakan namanya LMS, saya sendiri enggak tahu persis, itu adalah program yang dibuat oleh perguruan tingginya. Ada yang menggunakan siakat, tapi ada juga yang cukup hanya menggunakan grup WA. Jadi materi disampaikan, disampaikan, kemudian kalau ada pertanyaan juga lewat WA, kemudian dijawab juga lewat WA. Tapi ada yang mengkombinasi. Materi dikirim lewat WA, tapi penjelasannya dilakukan melalui ada Zoom, ada Google Meet, atau ada yang dibuat oleh mereka sendiri. Dengan, saya ingat saya ada yang nyebutnya namanya LMS, tapi saya enggak tahu detilnya seperti apa. Lalu ada yang menggunakan siakat, tapi siakat sendiri juga tidak seperti kayak Zoom atau apa. Jadi dari 14 perguruan tinggi di luar DIY, dan 2 perguruan tinggi di Jogja, itu sangat bervariasi di dalam menanggapi ini. Artinya bagaimana daring itu dilakukan. Bagi yang maju, katakanlah seperti di UGM itu, ada awalnya pakai, saya tadi lali, Mas Wikan, opos yang pertama di Anukan, yang terus enggak kita pakai lagi. Webex. Webex, ya. Webex. Awalnya pakai Webex. Saya sendiri secara pribadi, pada saat diumumkan itu, pada tanggal 16 Maret itu, saya masih berada di Jakarta. Sehingga hari itu juga saya sudah berpikir bahwa pulang nanti, pada minggu depannya, saya harus mengajar, harus pakai daring. Lalu pengamatan atau pengetahuan saya pada saat mengetahui ada kuliah jarak jauh itu di Jogja yang sudah berjalan adalah Amikom, Universitas Amikom pada saat itu. Waktu nyusun-nyusun rencananya pun juga saya mengikuti perkembangannya. Maka yang pertama kali saya minta penjelasan adalah bagaimana caranya kuliah daring. Itu saya bertanya ke buku serini dari Amikom. Lalu dijelaskan yang pertama, yang paling gampang pakai Zoom, Pak. Lalu pakai Zoom itu seperti apa, ininya seperti apa, saya belajar dari situ. Tapi kemudian UGM menggunakan Webex. Sehingga saya pakai dua cara itu. Yang resmi dari UGM pakai Webex, kalau untuk kepentingan yang lain, saya pakai Zoom. Bahkan sampai saya berlangganan, karena kalau enggak hanya 40 menit. Diskusi kami dengan para perguruan tinggi di luar 14 itu, yang 14 itu, yang 12, kalau enggak 11 itu luar Jawa. Walaupun luar Jawa, saya lihat dibandingkan dengan dua PT yang di Jogja, itu ada yang lebih bagus daripada yang di luar Jawa. Karena satu PT yang di Jogja itu saya lihat koyon dablek banget. Jadi, dia mengandalkan, menggunakan si akad, tapi si akad Kwikepie, saya lihat kok itu hanya kayak menyampaikan materi gitu saja, lalu diskusinya lewat apa gitu. Tidak memfasilitasi adanya pertemuan-pertemuan atau penjelasan penelanjangan atau delivery secara langsung. Kenapa? Kenapa? Karena dari variasi itu adalah sangat berdasar pada bagaimana internet di lingkungannya, bagaimana kuota yang dimilikinya, dan dana. Dan ini semua termasuk tidak hanya pada mahasiswanya, tapi juga dosennya. Jadi, dosennya, mahasiswanya. Dosennya pun tidak semua juga siap, Mas Popon. Apalagi yang di luar daerah pernah saya ngajak diskusi, ibu-ibu ngaku katanya gunakan Zoom. Tapi waktu saya tanya, bagaimana mengundang mahasiswanya untuk ikut di Zoom dan sebagainya, ada kelihatannya agak gugup. Mungkin hanya dibantu asistennya atau apa. Tapi variasinya sangat banyak. berkaitan dengan kuota, lalu kemudian pada saat dua semester yang lalu itu, banyak sekali yang juga ngeluh. Kemudian di awal-awal, waktu masih senengnya, karena bisa daring, bisa ketemu, bisa saling melihat, semua wajahnya dilihatkan. Tapi begitu semester yang ganjil kemarin ini, itu sudah semuanya cuma nama, Tok. Jadi kalau saya ngabsin saja baru, kalau saya absin gitu, saya tanya, ini nama ini, tolong buka, ya buka, habis itu tutup. Nah, pada saat saya share seperti gini, saya share seperti gini, yang saya lihat depannya kan cuma tulisan nama. Itu orangnya di situ atau orangnya pergi, saya enggak tahu kok. Itu mas Ikan yang lama-lama menjadi membuat bosan itu, karena lupa saya kok belakangan ini berhadapan hanya dengan tulisan-tulisan nama-nama kok. Kalau kita lihat dengan wajahnya, lihat senyumnya, lihat komunikasinya gitu, masih ada semangat. Tapi begitu cuma lihat tulisan, waduh, saya pikir ini orangnya ada apa enggak, enggak tahu. Makanya kadang-kadang saya mencari cara... Tidak terjadi interaksi gestur ya Pak Bapak. Nah, harus dibuat interaksi. Tidak ada interaksi gestur begitu ya. Sedikit-sedikit, lalu kemudian saya tanya. Dan tanyanya nunjuk. Bukan siapa yang bisa menjawab, tapi saya tanya nunjuk. Nunjuk tidak ada tulisan nama itu. Nah, kalau dia enggak ada, gelagepan baru enggak. Ketahuan kalau ini enggak ada di tempat dan sebagainya. Tapi seperti itu, itu tidak dimiliki oleh semua dosen. Jadi ternyata apalagi, ya mohon maaf, di luar daerah kadang-kadang mereka pun bagaimana menggunakan Zoom atau bagaimana menggunakan Google Meet itu enggak paham. Bagaimana berkomunikasi yang baik juga kadang-kadang enggak paham. Nah, ini yang membuat kadang-kadang secara daring terus-menerus itu menyebabkan banyak kelemahan. Lalu juga belum terkait dengan internet. Kadang-kadang ada yang menyampaikan bahwa enggak bisa ikut kuliah karena internet dan sebagainya. Saya sendiri pernah ngalami lagi mau mulai kuliah, kurang 10 menit tiba-tiba listrik mati. Waduh, kalau ini bukan internet, tapi listrik mati. Nah, untung HP saya masih ada baterainya, laptop ada baterainya, kemudian di HP saya bisa dipakai secara jenengan. sharing di situ apa itu jenengnya? Kok jadi lali saya? Tethering. Tethering, ya. Mau ngomong tethering, kalau anggel, habis itu waw, kita bisa menganggung lali. Jadi, dalam pelaksanaannya dalam dua semester kemarin itu ada PT yang secara cepat memfasilitasi supaya bisa berjalan dengan baik. Tapi ada juga yang tidak. Ada juga yang tidak. Jangankan kok memberikan bantuan kuota. Di luar Jawa beberapa yang lebih banyak mereka memberikan kuota, membantu. Karena mahasiswa mendadak seperti itu. Ya, lumayanlah. 100 ribu bisa dapat 33 atau berapa gitu bisa dipakai untuk kuliah. Tetapi ada juga yang tidak. Bahkan ada, saya pernah ditanyai oleh mahasiswa-mahasiswa, khususnya ini mahasiswa pasca, Pak, kalau dulu kuliah luring itu, kita kan berarti datang ke kampus. Kalau siang itu ada disediakan makan siang. Artinya, SPP yang dia bayarkan itu bisa juga dipakai untuk membelikan makanan dan makan siang karena kuliahnya itu mulai dari pagi sampai dengan sore. Nah, sekarang makanan kan tidak diberikan, ya digantikan pakai, dibelikan kuota. Itu juga ada yang tidak. Jadi, tergantung dari perguruan tingginya. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan pertanyaan apa bisa SPP-nya lalu dikurangi gitu, kalau tidak diberikan fasilitas-fasilitas itu. Padahal dengan adanya daring itu, kalau yang PT yang serius itu, bahkan harus segera mencarikan cara, lalu kemudian memudahkan dosen-dosenya untuk bisa melaksanakan fitness-nya tanpa kesulitan dan mahasiswanya pun juga dibantu untuk meringankan kuota. Nah, kemudian kalau amamatan dari luar negeri. Luar negeri sudah lebih awal mereka, walaupun sebelum terkena oleh COVID pun, mereka itu sudah mulai dengan adanya kuliah-kuliah daring. Kita juga sering melihat adanya tawaran-tawaran kuliah Pasca, kuliah S2 secara daring gitu, dari berbagai negara tanpa harus datang ke sana dan sebagainya. Awalnya kita berpikiran bahwa kalau sebelumnya itu kita berpikir bahwa kuliah itu harus ada juga akademik atmosfernya, kemudian ada mengetahui bagaimana suasana kampus seperti apa, dosen seperti apa, komunikasi dan sebagainya. Waktu itu berpikiran bahwa dengan kuliah daring saja itu belum terpenuhi. Karena undang-undang kita, pendidikan itu adalah memanusiakan manusia, tidak sekedar membuat mereka menjadi pinter dalam bidangnya top. Ini yang prinsip yang harus kita pegang. Oleh karena itu, maka perlu kalau sekarang ini pemerintah Alhamdulillah ke depan sudah mengisyaratkan, dimungkinkan untuk menggunakan secara hibrida atau hybrid. Jadi kalau memang begitu, saya juga berpikiran, kalau dulu saya mikirnya bukan hybrid, tetapi saya mikirnya pakai blended system dulu. supaya dari sisi tadi akademik atmosfer dan sebagainya itu bisa terpenuhi dengan blended system. Tetapi kalau sekarang ini pemerintah menyarankan hibrida, mungkin itu juga cocok. Itu juga cocok menurut saya. Jadi yang perlu kemudian kita siapkan adalah masalah IT-nya. Ini kecanggihan. Karena yang dari luar negeri itu lebih siap dari berbagai model kuliah online. Bahkan saya ngiri sekali. Kalau saya yang memberikan kuliah online, kan saya hanya di depan laptop begini, lalu didengarkan, itu pun yang dengarkan cuma namatok. Di luar negeri itu mereka seolah-olah berdiri di depan kelas. Jadi semua yang sudah dibuat. Jadi sudah dibuat modelnya. Jadi dosen itu seperti menerangkan di depan kelas dan ada whiteboard-nya, ada ininya dan sebagainya. Bagaimana pindah slide atau pindah whiteboard dan sebagainya. Seolah-olah menerangkan di depan kelas benar-benar. Jadi terasa hanya berbeda tempatnya saja. Tapi kegiatannya itu seolah-olah adalah sangat bagus. Di samping IT-nya juga lebih maju, fasilitasnya juga kecanggihannya juga lebih maju. Bagaimana di Indonesia semester ke depan, saya senang sekali mendengar SKB itu. Nah, tetapi ada beberapa yang menurut saya harus perlu diingatkan. Bolehlah menggunakan kuliah hibrida. Tapi tolong ini protokol kesehatan harus diutamakan. Kita melihat bahwa kita mau mendidik mahasiswa, mau meningkatkan kemampuannya mahasiswa, tetapi kemudian tidak sehat dan kemudian meninggal. Itu kan tidak diharapkan. Jadi kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa ada batasan 25, menurut saya, saya masih berpikiran yang penting untuk jaga jarak itu bisa menggunakan setengah dari normalnya. Maksimum setengah dari normalnya. Setengah dari normalnya itu, kalau misalnya kelas itu kapasitas 60, ya tidak harus 25 menurut saya, bisa diatur dengan jaga jaraknya itu setengah dari normalnya. Nah, bagaimana caranya adalah bagaimana siapa yang bisa hadir di kampus dan siapa yang bisa lewat daring. Nah, siapa yang luring, siapa yang daring. Nah, mestinya harus dilakukan pendaftaran. Jadi, apakah yang berada di sekitar kotanya, misalnya kuliah di Jogja, yang mereka yang dari Jogja dan sekitarnya, atau dari daerah-daerah yang internetnya kesulitan. Karena pengalaman saya dalam diskusi, dalam seminar, dalam kuliah, saya sering nanya, Anda berada di mana? Ada yang di Jilacap, ada yang di mana? Ada yang di Kalimantan Barat, ada yang di mana? Ada yang di Malang, dan sebagainya. Nah, bagi mereka yang internetnya enggak masalah, enggak pernah ada problem itu, enggak ada problem. Dengan daring, dan juga berani munculkan wajahnya, artinya buka videonya. Mereka juga tidak kesulitan soal kuota dan sebagainya, itu enggak ada masalah. Tetapi di daerah-daerah atau tempat-tempat yang kesulitan, mungkin mereka termasuk yang diprioritaskan untuk perlu mendaftar. Jadi, maksudnya mendaftar ini untuk dalam satu mata kuliah yang akan diselenggarakan pada jam itu, hari itu, mereka yang bisa luring itu pakai mendaftar. Dengan kuota atau dengan maksimum pesertanya adalah setengah dari jumlah normalnya. Nah, maksudnya itu untuk memberi jarak, supaya mereka ada jarak. Karena secara peraturan kan, meja itu dengan satu dengan yang lain itu kira-kira 75 cm atau apa. Sehingga kalau dihilangi satu kan lalu menjadi dua kalinya menjadi sekitar satu setengah meter. Nah, itu kalau mereka menggunakan peraturan dalam membuat meja-meja kursi seperti yang diatur. Jadi, enggak ada masalah, karena kita tidak mungkin menghindari COVID-19 yang kita lihat tadi, perkembangannya masih naik, belum mulai turun. Sehingga caranya adalah kita berani. Ada yang luring, ada yang daring, tetapi yang luringnya dibatasi dengan mengikuti protokol kesehatan. Nah, masalahnya ini kampus atau perguruan tinggi harus selalu menyiapkan. Sebelum masuk harus ada disediakan tempat untuk cuci. Kemudian mungkin ada pengukuran kesehatan, pengukuran suhu tubuh dan sebagainya. Artinya sesuai dengan yang itu harus disiapkan. Belum lagi juga masalah fasilitas, baik internet ataupun mungkin memberi fasilitas pada dosennya. Bagaimana cara bisa menyampaikannya. Karena kalau dengan hibrida ini kan berarti bisa jadi dosen itu hadir menemui yang luring di depan kelas dengan jaga jarak, tetapi dia memfasilitasi untuk mahasiswa yang daring. Seperti itu. Walaupun itu sebenarnya di Jogja sudah ada beberapa PTS yang saya tahu itu sudah ada yang melakukan itu. Melakukan itu. Yang kemudian saya lihat persisnya, saya tahu persisnya itu ada di perguruan tinggi pariwisata. Itu melaksanakan itu. Cuman kan masalahnya kalau mau model seperti yang luar negeri itu lalu belum bisa. Seperti saya begini, kalau saya mau ngomong, saya mau mundur ke papan tulis, mau menjelaskan, tergantung kameranya. Kameranya bisa nyorot saya, enggak di papan itu kan tidak mudah. Sehingga kalau hanya duduk saja, bagi yang luring, kita ngajar kebiasaan saya. Kalau ngajar misalnya saya berdiri, berjalan, berinteraksi, bertanya, dan sebagainya, itu sambil jalan, dan sebagainya, agak susah dilakukan. Tapi paling tidak sudah membantu, artinya si mahasiswa yang luring itu sudah bisa datang, sudah mendapatkan materi seperti kalau tata muka. Jadi kalau memang ini sudah dimungkinkan, persoalan bahwa syarat-syaratnya harus ada izin dengan pemerintah daerah, dan sebagainya, itu saya kira oke-oke saja itu. Karena kita juga tidak mau. Ini ada catatan saya yang masuk. Jadi tetap harus menjaga. Karena masyarakat dekat kampus juga harus dijaga. Apalagi mereka yang dari daerah yang datang karena tidak mempunyai kemudahan internet dan kuota, lalu kemudian dia datang di kos-kosannya. Kos-kosan itu kan juga ada manfaatnya dari sisi ekonomi untuk di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi tidak apa-apa. Walaupun tidak full seperti kemarin, tetapi lalu masih adalah pergerakan itu. Tapi mereka kan harus tetap juga dijaga untuk kesehatannya. Jadi saya sarankan juga untuk bagaimana para mahasiswa terutama yang ada datang dari luar dan sebagainya, tapi tidak menutup kemungkinan yang dari Jogja sendiri, untuk kuliah di Jogja juga harus ada tes kesehatan. Entah rapi tes ataupun swab tergantung dari masing-masing. Saya kira gitu, Mas. Dari pengalaman dan pengamatan saya, memang tadi kalau diistilahkan keterpaksaan oleh Pak Hak Dirjen, memang benar. Jadi rupanya orang Indonesia itu kayak gitu. Kalau cuma di Mbok Yong ini, Mbok Yongono, orang-orang dilakoni. Tapi mereka kepeksa kudungono, seperti kita dikasih halangan untuk loncat tembok setinggi 1,5 meter, mesti ngapain? Ini mereka doa asu, Melayu, 1,5 meter, bisa diloncati. Orang Indonesia itu kadang-kadang seperti itu. Jadi ada kekuatan, ada kemampuan, dan ada inovasi karena ada keterpaksaan. Tapi ya nggak apa-apa. Mungkin seperti liriknya lagunya Bimbo tentang Corona, yang belum lama ini beredar, itu kan supaya kita itu bisa berkembang maju, kadang-kadang karena lewat keterpaksaan. Saya kira itu, Mas, yang bisa saya sampaikan. Ini mungkin memperjelas saja, Pak Bambang, tadi yang disebutkan Pak Bambang, mengusulkan blended system dengan, apa sih bedanya dengan kuliah hybrid day itu, walaupun sekarang yang dipilih oleh SKP Empat Menteri itu menggunakan kuliah hybrid learning. perbedaannya atau? Yang saya pahami kalau blended system itu, misalnya kuliah 14 kali itu bisa saja yang lima atau tergantung aturnya itu dengan cara tatap muka, yang lain dengan cara daring. Tapi kalau itu kan yang tatap muka semuanya, Mas. Tatap muka itu semuanya. Misalnya dari 14 kali lalu yang lima kali atau yang enam kali untuk pengenalan kampus, untuk ini itu, semua datang untuk kuliah. Itu kalau blended. Dulu saya berpikir perlu memikirkan blended awalnya. Tapi kemudian keluar hibrida ini, kalau yang saya pelajari hibrida itu memberikan kuliah, kalau saya enggak salah itu memberikan kuliah, ada yang mendengarkan tatap muka di kelas, tapi ada yang darting karena tidak diizinkan tadi. Apalagi mahasiswi yang umur kurang dari 21 itu harus ada izin. Maksud saya naik sing 21 harus izin orang tua itu naik arah di nikah. Itu memang di SKB-nya punya seperti itu ya Pak ya. Dari 41 halaman itu kalau saya lihat salah satunya memang 21 tahun harus dapat izin dari orang tua. Restu dari orang tua, seperti menikah, Pak Bambang bilang. Ya, ini jadi tadi yang dipaparkan oleh Pak Bambang, karena Pak Bambang ini sempat 8 tahun ya Pak ya di Kopertis, wilayah 5. 8 tahun, ya, tambah 10 bulan. Ditambah 10 bulan, setelah berganti menjadi LL Dikti Pak, juga di wilayah 5. Jadi amatannya sangat luas, tadi 14 perguruan tinggi di Indonesia dan beliau sudah bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa kampus terutama yang di luar Jawa yang barangkali sangat tergagap dengan ini, terutama untuk tenaga pengajarnya. Tadi ditanyakan soal Zoom, dalam kepentingan untuk Pak Bambang, dalam kepentingan untuk verifikasi ini ya Pak ya, akreditasi. Beliau bilang tadi bahwa pengajarnya bilang sering mengajar dengan Zoom, tapi ketika diminta praktek untuk membuka ruang Zoom, gelagapan. Jadi memang ini salah satu kendalanya bahwa tingkat keterampilan untuk menggunakan IT itu tidak merata dan juga secara infrastruktur juga jaringan internet belum terpenetrasi secara 100 persen di Indonesia ini juga salah satu kendala. Jadi kalau kita ngomongin pendidikan kan tidak bisa kemudian hanya di wilayah Jawa saja ya Pak Bambang, karena banyak kampus di luar Jawa juga kalau dipaksa untuk pembelajaran daring juga mereka mungkin memang belum siap. Jadi kesempatan untuk belajar secara hibrida ini memberikan kesempatan kepada kampus-kampus di luar yang belum siap tenaga pengajarnya untuk mengadakan kuliah daring bisa beralih ke luring. Nah ini kebetulan Pak Dirjen, Pak Dirjen Diksi, Pak Wikan sudah live group ya, live room ya, karena beliau harus meeting dengan Kementerian Maritim dan Investasi untuk jam 10 ini. Kurang tahu apa yang dibicarakan mungkin juga terkait dengan ini. Tapi ini ada beberapa pertanyaan tadi yang ditujukan ke Pak Wikan dan beliau menyempatkan untuk membalas gitu di message ini, mungkin bisa saya baca di sini. Tanya dong, ada salah satu penanya di sini, kita bekti ya, tanya dong kalau mahasiswa kan mobilitasnya tinggi gitu, nongkrong di cafe, senang kumpul-kumpul, ada kebijakan kewajiban screening berkala tidak dari pemerintah ke kampus untuk mahasiswanya. Karena dengan kuliah hibrida potensi penurunan bisa terjadi, lantaran harus tetap muka meski sebagian. Sebenarnya tidak harus ya, karena ini fakultatif sebenarnya. Tapi ini Pak Wikan menjawab di sini, kuliah hibrid diperbolehkan, tapi tidak boleh lalu nongkrong di kantin atau ruang BEM atau KH, ruang-ruang unit kegiatan mahasiswa gitu. Setelah kuliah harus pulang atau keluar dari kampus gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Pak Bambang, di SKB itu ada mendetail tentang harus ada satuan tugas gugus COVID di internal di masing-masing kampus. Selain itu juga kampus diminta untuk mempersiapkan standar operasional dan prosedur untuk mahasiswa yang tinggal di kos-kosan. Ini secara spesifik menyebut seperti itu ya, yang tinggal di asrama atau kos-kosan begitu. Jadi harus ada SOP untuk itu, entah SOP-nya nanti dalam bentuk apa, karena ini kemenangan diberikan kepada pihak kampus. Tadi kalau Pak Bambang mengusulkan, yang mengikuti kuliah luring ini sebaiknya mendaftar gitu. Jadi bisa terdata siapa sih yang selama ini memang butuh kuliah luring, karena tadi itu kendala masing-masing mahasiswa itu berlainan. Ada yang mereka mungkin memang tidak punya biaya untuk tersambung internet, atau ada kendala di tempat dia tinggal, internetnya tidak bisa terkoneksi dengan baik, karena masalah kendala ini kan ada banyak sebab gitu. Ada karena ketersediaan infrastrukturnya, seperti di Cilacap mungkin ada beberapa blank spot untuk internet. Mereka kalau mau kuliah harus berpindah tempat begitu. Saya tambahin Mas Popon, kemarin pada saat saya datang ke beberapa perguruan tinggi di luar daerah itu, ada yang mahasiswanya yang katanya diceritakan pakai daring, tetapi mereka itu bukan di rumahnya Mas. Karena kesulitan internet di rumahnya, lalu mereka ngumpul di dekat perpustakaannya kampus. Yang dikhawatirkan kalau daring pun, tapi kalau mereka berkumpul di sekitar itu, atau kalau di Jogja ini mungkin di perempatan Samirono itu, yang di UNJ, depan UNJ, barat UNJ itu, itu kan di situ ada Indomart atau apa yang menyediakan seperti itu. Itu ya berisiko. Tapi kalau yang seperti itu harusnya kesadaran dari mahasiswanya. Oke lah, bisa berada di sementara tempat toh luring maupun daring pun juga orang kan sehari-harinya itu kan tidak semuanya lalu kemudian ada di dalam kampus. Jadi mereka harus juga ikut menjaga diri. Dalam artian kalau mereka harus berada di suatu tempat bareng-bareng dengan yang lain, ya harus diatur. Nah, mestinya sekarang seperti yang di dekat UNJ Samirono itu, dari sisi pengusahanya harus mengatur kursi-kursinya. Berarti di restoran-restoran. Kita lihat di Starbucks, kita lihat di beberapa yang menyediakan tempat untuk diminum atau dimakan di situ, kan mereka ngatur tempat duduknya, enggak seperti dulu. Mereka lalu juga mengatur. Nah, kita juga harus mengikuti itu. Jangan kemudian, walaupun sudah bisa luring, tetapi di luar kelas lalu kemudian kumpul-kumpulnya seperti kalau masih dalam kondisi normal. Itu juga harus dijaga. Mahasiswanya juga harus diberi pengertian untuk itu, untuk bisa saling menjaga. Itu, Mas. Itu mungkin karena akibat dari tadi yang dikatakan Pak Wikan, ya sudah bosan gitu Pak. Sudah bosan di rumah terus, terus kumpul-kumpul pelajarnya juga di rumah. Jadi akhirnya ada euferia ketika ketemu dengan teman-temannya di luar begitu. Dan ini juga ironis ya ketika daring itu untuk mencegah terjadinya kerumunan, tapi mereka malah justru berkumpul bersama teman-temannya untuk mengikuti kuliah daring. Itu kan sebenarnya ironis kebijakan yang kemudian di lapangan itu sangat bertentangan. Padahal yang paling utama adalah menjaga jaraknya yang sebenarnya yang mau ditekankan dengan adanya kuliah daring ini. Nah, di sini sudah hadir juga pakai masker. Nah, itu yang mungkin tadi banyak tempat usaha yang sekarang ini sudah buka usahanya, membuka untuk umum terutama tempat-tempat nongkrong ya, itu yang mungkin juga memperhatikan hal ini. Karena dengan besok dimungkinkan mahasiswa untuk bisa datang ke kampus, ini kalau mereka terbiasa nongkrong, itu juga akan rentan terhadap staff-staff pengajar di kampus. Apalagi mahasiswa ini kan memang tingkat mobilitasnya tinggi. Dan kemudian kalau kita lihat data tambahan kasus COVID-19 juga kebanyakan memang di usia-usia produktif malah Pak Bambang ya. Jadi antara 15 tahun sampai 55 tahun. Jadi ini memang usia-usia produktif yang ya memang karena mereka mobilitasnya tinggi di luaran sana. Tadi ada beberapa yang bisa saya simpulkan dari apa yang disampaikan Pak Bambang. Jadi usulan Pak Bambang ini, mahasiswa perlu mendaftar untuk ikut hybrid dalam hybrid ini, mana yang mau luring, mana yang kuliah daring, begitu. Jadi barangkali nanti bisa ditambah dengan tes kesehatan Pak Bambang ya. Kalau sekarang ini kan untuk menghadiri sebuah acara yang diselenggarkan oleh instansi resmi, seperti kemarin ada acara di OJK atau di LPS itu, pesertanya untuk wartawan sendiri mereka harus membawa hasil tes rapid test. Nah ini mungkin bisa diterapkan begitu. Ada, ya walaupun mungkin ini lagi-lagi masalah kebiaya ya. Barangkali ini juga yang perlu dipikirkan. Kalau harus setiap datang luring, mereka harus membawa hasil RDT kan. Berarti kalau itu ada subsidi dari kampus atau diberikan layanan dari pemerintah, khusus untuk mahasiswa, begitu mungkin akan lebih bagus lagi gitu. Dan lebih aman kalau memang tujuannya kuliah luring ini masih tetap dibatasi dengan protokol-protokol yang ketat. Nah di sini telah hadir juga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UNY, Mas Bayu Sebtian. Selamat siang Mas Bayu, hati bergabung. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Dari tadi sudah menyimak diskusi kami di sini ya Mas Bayu ya? Ya betul. Mungkin ini giliran Mas Bayu untuk bisa memberikan opininya mengenai SKP Empat Menteri ini tentang bagaimana tahun depan mahasiswa sudah diberikan pilihan untuk bisa menjalani kuliah secara luring, maupun ada yang memilih secara daring ya bisa tetap secara daring gitu. Nah berdasarkan amatan Mas Bayu selama, ini berarti sembilan bulan terakhir ya penyelenggaraan kuliah secara daring, ini bagaimana yang dirasakan Mas Bayu sebagai mahasiswa apakah sudah cukup dengan daring sebenarnya atau memang tadi seperti Pak Wikan sudah sampai tahap yang bosan begitu. Dan dari tenaga pengajarnya sendiri seperti kata Pak Bambang tadi, Pak Bambang juga merasa tidak enjoy mengajar di depan layar begitu, yang sekarang ini fenomenanya sudah tidak bisa lihat lagi gestur mahasiswanya apakah ngantuk, memperhatikan atau tidak begitu kan. Ini juga menjadi salah satu kendala psikologis dalam mengajar begitu. Nah mungkin Mas Bayu bisa memberikan evaluasi selama sembilan bulan ini. Dari sudut pandang mahasiswa ya Mas Bayu. Silahkan Mas Bayu. Saya setaku moderator, kemudian selamat pagi Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, Bapak Wikan tadi ya yang sudah meninggalkan forum karena kesibukan yang lain, kemudian yang saya hormati Bapak Bambang Supriyadi, pengamat pendidikan tinggi. Tadi banyak sekali pandangan dan rekomendasi ya, termasuk terkait dunia pendidikan kita di tengah-tengah kondisi COVID seperti ini. Dan yang saya hormati pimpinan dari Harian Jogja dan rekan-rekan yang bertugas gitu ya. Nah, salam kenal, salam hormat teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Saya Bayu Setian, selaku Ketua BEM KMUNJ 2020. Di sini mungkin niatnya menjadi keterwakilan dari pendapat mahasiswa. Tapi dengan pandangan yang cukup sempit, maksudnya nggak terlalu luas ya. Segala sektor yang mungkin tidak bisa kita atau saya pribadi jamah, sehingga mungkin testimoni yang kita sampaikan terkadang tidak mewakili mahasiswa secara umum atau luas karena cukup banyak sekali kalau kesah yang mereka rasakan dan mereka utarakan. Tapi di sini saya ingin mencoba menyampaikan beberapa poin yang itu betul-betul menjadi kendala di setiap daerah yang ada. Nah, kebetulan kita diorganisasi menjadi salah satu wadah atau kanal advokasi ya terkait keluhan daripada mahasiswa pembelajaran daring ketika COVID-19. Ketika ditanya apa saja kekurangannya, sebetulnya tadi dari awal disebutkan oleh Pak Wikan, kemudian disebutkan oleh Pak Bambang, itu menjadi perhatian, kekurangan yang dirasakan. Kemudian disampaikan beberapa teori atau mungkin narasi tentang ini jalan keluar dan seterusnya. Nah, tapi di sini saya ingin menyampaikan bahwa terkadang memang kurikulum, kemudian jalan keluar yang diatur melalui sistem dan aturan, atau mungkin surat edaran dan seterusnya dari kemendikbud, dari dikti, dari diksi, atau mungkin dari pihak kampus itu tidak sepenuhnya bisa menjamah paham kondisi lapangan itu seperti apa. Nah, yang kita rasakan itu kadang, oh ternyata secara teori ini baik kayak gitu. Tapi ketika kita yang merasakan di lapangan, itu sama sekali tidak menunjukkan adanya dampak-dampak positif atau perubahan. Malah terkadang, walaupun kita tidak bisa memungkiri ya, dalam setiap pengambilan sebuah kebijakan atau keputusan, kemudian itu dilaksanakan di lapangan, ya mencegah atau mungkin keluar dari masalah yang lama, tapi ada masalah baru kembali. Nah, itu yang mungkin tidak bisa kita hindari dampak positif dan negatifnya. Nah, tapi terutama untuk proses pembelajaran daring ini, tadi sudah disebutkan kekurangannya adalah tentang masalah kesiapan daripada SDM. Nah, SDM ini meliputi dari pihak kampus, entah itu dosen-dosennya, kemudian kemasuk SDM yang ada di mahasiswa kayak gitu. Terutama apalagi ketika kita berbicaranya di dasmen, itu lebih ini lagi ya, lebih punya banyak masalah. Karena oke lah, mahasiswa terbiasa menggunakan beberapa teknologi yang semakin dewasa kita, semakin banyak kenal teknologi seperti hal-hal sederhana deh, kayak laptop, menggunakan handphone, kemudian coba eksplor beberapa aplikasi yang baru dan seterusnya. Tapi untuk adik-adik kita yang mungkin di SMA, SMP, kemudian SD, apalagi gitu, yang mereka terkadang terkendala hal-hal seperti ini, entah itu perangkat, kemudian cara menggunakan pun sulit, dan seterusnya. Tadi ada kendala tentang orang tua yang kadang emosi ketika mengajar anak-anaknya, kayak gitu, dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi perhatian sebetulnya. Nah, beruntung kita ketika di pendidikan tinggi, mahasiswa itu sudah terbiasa, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa tidak semua mahasiswa itu yang mempunyai perangkat yang memadai. Entah di sana segi laptop, segi handphonenya, karena banyak juga mahasiswa itu yang mungkin secara kapasitas atau mungkin kualitas daripada perangkat device-nya itu, ya jauh daripada standar. Nah, ini yang menjadi evaluasi kita bahwasannya kuliah secara daring itu, betul tadi ada ketimpangan terkait perihal akademik yang didapatkan di tahun-tahun sebelumnya. Dulu ketika untuk menentukan sebuah nilai atau kualitas daripada mahasiswa, kalau kita berfokus kepada mahasiswa, siapa yang paling cerdas, siapa yang bisa mengerjakan soal, kemudian siapa yang aktif di dalam kelas, dan seterusnya, dia mempunyai nilai atau value akademik yang cukup tinggi. Tapi sekarang dengan kondisi daring, itu ditentukan dengan seberapa bagus jaringan yang mereka miliki. Walaupun anak itu cerdas ya, walaupun anak itu cerdas, rajin, dan seterusnya, tapi dengan jaringannya tidak membadai, dia pasti akan tertinggal pelajaran yang dibelajarkan. Cuma dampak positifnya, saya juga banyak menemukan teman-teman saya yang mungkin sekarang berada di pasca sarjana, dan lain-lain. Ketika perkuliahan online itu, karena dosennya yang ngajar cukup cepat mungkin ya, itu mereka rekam, mereka rekod. Nah, ketika proses mengerjaan tugas atau apapun itu, mereka bisa mengulang materi itu sampai bahasanya dosen itu capek ngomong, padahal kan cuma rekod kayak gitu. Nah, jadi itu menjadi dampak positifnya juga. Tapi tidak semua mahasiswa yang merasakan hal yang sama, terutama hal jaringan, kuota, dan lain-lain. Apalagi ketika awal pandemi kemarin di bulan Februari, Maret, dan seterusnya, mahasiswa itu banyak yang mudik pulang ke kampung halaman. Karena sudah paham, ini bakal daring secara panjang. Secara ekonomi bakal menurun, mereka hidup di tanah rantau membutuhkan biaya, bayar kos, dan lain sebagainya. Sedangkan pendapatan dari orang tua mungkin minim. Sehingga mereka memilih pelanggan kampung, sehingga bisa membantu orang tua, atau mungkin setidaknya bisa hemat untuk biaya kehidupan di tanah rantau. Nah, sehingga untuk balik ke kampung itu, mereka terkadang ya, kampung-kampung mereka itu berada di posisi-posisi yang secara jaringan tidak stabil. Kemudian untuk bisa mengerjakan apapun itu sangat berpengaruh. Ini terutama masalah jaringan. Kemudian muncullah sebuah solusi, adanya subsidi kuota yang ditawarkan oleh pihak kampus masing-masing. Tapi ini tidak semua kampus menerapkan hal tersebut. Sehingga masih ada ketimpangan. Ketimpangan tentang keterbutuhannya seperti apa, provider-nya beda-beda, ini ada masalah baru kembali. Nah, kemudian adalah protes dari kampus A, kampus B. Kok kalian bisa dapat bantuan, kita tidak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dengan kondisi seperti itu, muncullah kritik daripada mahasiswa dan beberapa kampus kayak gitu kepada Kemendikbud. Kemudian Kemendikbud melalui Mas Nadiem mengenyatakan sikap bahwa akan memberikan bantuan kepada mahasiswa terkait bantuan kuota. Kita sudah merasakan, wah bangga nih, keren yang kita dapat bantuan. Dan itu nggak sedikit, 50 giga untuk mahasiswa dan dosen dan seterusnya kayak gitu. Tapi ternyata setelah kita mendapatkan kuota itu, ada penghususan, ada sektor yang sendiri untuk bisa digunakan. Kuota secara full untuk bisa digunakan di berbagai macam aplikasi itu, artinya kuota yang bebas, bebas akses itu cuma 5 giga. 45 giga yang lainnya, itu untuk aplikasi yang memang sudah disediakan sendiri. Terkadang masalahnya adalah setiap kita melakukan pembelajaran di kelas atau mungkin pembelajaran di kampus, aplikasi itu nggak digunakan kampus gitu. Atau aplikasi itu nggak kita gunakan bersama dosen. Sehingga kita juga membutuhkan kuota kembali. Nah ketika kita memberikan tanggapan itu ke kampus, Pak, ini kita kayaknya kuota dari Kemendikbud bantuannya itu, mohon maaf, dalam tanda kutip itu cenderung ke useless gitu, nggak guna. 5 giga itu kita pakai seminggu aja nggak cukup gitu. Kadang sehari, dua hari itu udah habis untuk kita akses seperti ini, Zoom, perjain tugas, mengupload tugas yang jumlah kapasitasnya cukup besar, dan seterusnya. Nah sehingga ketika kita menyebut ke pihak kampus, mohon maaf Mas, kita tidak bisa menganggarkan hal demikian. Karena itu sudah menjadi tanggung jawabnya Kemendikbud. Dan katanya, saya dapat kabar, cuma saya belum lihat data secara realnya ya, katanya anggaran kampus untuk kuota mahasiswa itu disalurkan ke Kemendikbud, ke pusat. Sehingga dari pusat langsung ke provider masing-masing, langsung masuk ke nomor-nomornya mahasiswa. Nah, tapi dengan kondisi seperti ini, ini sama sekali tidak menjawab pertanyaan keterbutuhan daripada mahasiswa. Kuota memang besar, 50 giga diberikan, tapi akses aplikasi yang digunakan itu memang ada batasan-batasannya. Padahal keterbutuhan daripada mahasiswa tidak hanya sebatas itu. Apalagi buat mahasiswa yang mungkin melaksanakan KKN. Seperti saya, di semester 7 ini kita melaksanakan KKN. Kemudian laporan yang kita lakukan itu berupa logbook yang kita upload, misalkan ini kita sudah mengerjakan ini berupa video atau foto dan seterusnya. Itu harus mengupload ke webnya atau mungkin ke drive dengan jumlah kapasitas file yang tidak sedikit, misalkan. Dan kita membutuhkan banyak kuota di sana. Nah, bantuan dari Kemendikbud itu sama sekali. Menurut teman-teman mahasiswa ya, itu tidak membantu. Sehingga sampai sekarang pun masih tergendala perihal itu. Nah, kemudian yang ketiga, perihal tentang pendanaan, anggaran. Betul tadi ketika mahasiswa pas keserjanan di UGM, misalkan di mahasiswanya Pak Bambang menyampaikan, kita biasanya dapat makan siang, harusnya kan ada pemotongan pembayaran biaya kuliah. Nah, kita pun seperti itu. Halnya sama. Ketika kita membayar biaya kuliah, misalkan kalau di perguruan tinggi negeri, di PTN itu membayar UKT atau mungkin di PTS itu SPP dan seterusnya, harusnya kan itu dibayarkan untuk fasilitas kampus. Misalkan entah bayar listrik dan seterusnya. Padahal ruangan itu tidak digunakan semuanya. Harapannya ada pemotongan di sana. Tapi pemotongan pun ternyata dilihat dari analisis keterbutuhan mahasiswa. Walaupun memang ini membantu. Ada yang kita ketika mengadakan tuntutan ya, ketika hiring ke mahasiswa, UNY khususnya, kalian mau seperti apa nih buat bayar UKT? Nah, kemudian disampaikan, kita pengen seperti ini dan segala macam. Kita menyampaikan tuntutan bahwasannya kita akan ada pemotongan 50 persen. Boleh nggak, Pak? Menyampaikan ke rektor waktu itu dan lain-lain. Rektor bilang, Mas, jangan ke 50 persen katanya. 100 persen pun kita potong. Tapi ada syaratnya, keterbutuhannya mau seperti apa. Sehingga administrasi itu perlu dipenuhi dan lain sebagainya. Tapi memang kan ini mahasiswa yang tidak merasakan fasilitas kampus, yang tidak datang ke kampus dan seterusnya. Untuk apa kita bayar uang itu? Nah, ini kalau idealisnya mahasiswa ya. Menyampaikan kita bayar duit itu buat apa. Perkuliahan daring yang kita laksanakan pun terkadang itu masih mengalami hal yang kurang dan lain sebagainya. Kemudian perihal dosen SDM-nya. Tidak semua dosen, mohon maaf, yang mungkin seperti Pak Bambang atau mungkin rekan-rekannya yang lain. Yang memang ketika menggunakan fasilitas teknologi yang ada, itu cepat bisa berkembang. Jadi kita tidak membukiri dosen saja yang punya pendidikan cukup tinggi kayak gitu untuk bisa menjadi... Bagaimana dengan orang tua-orang tua di luar sana yang mungkin sekarang tarap pendidikan dan itu? Bagaimana mereka... Pertanyaan pertama, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah proses perpuliahan atau mungkin pendidikan itu sosok seorang guru. Betul disampaikan Pak Bambang, sampaikan materi itu kita tidak tahu mahasiswanya lagi ngapain, tapi semuanya... Seperti ini, dan merasakan dampak positifnya atau nikmatan kuliah online ini, kita bangun tidur itu tidak perlu mandi. Mohon maaf. Sudah, yang penting login saja. Nah, jadi hal-hal kayak gini sebetulnya ada dampak positifnya bagi mahasiswa, ada kenikmatan yang dirasakan, tapi di sisi yang lain, kita kehilangan seorang guru yang sosoknya itu diguguh dan titiru. Bagaimana ketika kita datang ke kampus menggunakan pakaian yang harusnya rapi, artinya disiplin diajari di sana. Manajemen waktu diajari bagaimana supaya tidak telat dan seterusnya. Sehingga ada degradasi proses pembelajaran yang kita rasakan untuk bisa menjalani proses perkuliahan, mendapatkan bukan hanya knowledge, tapi transfer of value yang kita ingin dapatkan dari seorang dosen, dari seorang guru, dan lain sebagainya di dalam dunia pendidikan. Seperti itu Mas Nugroho, mungkin jawabannya pertama. Ya, Mas Bayu. Jadi evaluasinya itu tadi, ada beberapa sisi positif dan negatif, ada enak dan tidak enaknya, nyaman dan tidak nyamannya. Tapi kalau dari tujuan pendidikan yang seperti disampaikan Pak Bambang Supriyadi tadi, memanusiakan manusia, salah satunya adalah ada transfer of value dari kebiasaan-kebiasaan yang dibangun sehari-hari yang itu tidak dirasakan mahasiswa di masa pandemi. Jadi mereka bisa bangun tidur, hanya cuci muka, langsung ikut kelas itu, yang itu tidak mungkin dilakukan di masa-masa non-pandemi, yang mereka harus datang ke kelas, membiasakan untuk bangun pagi, terus kemudian menjaga penampilan. Karena ada interaksi fisik di situ, yang kalau orang bangun tidur, pastinya kan tidak perlu pakai parfum, tidak apa-apa, karena hanya di kamar ya, Mas Bayu, jadi bisa ikut kuliah. Nah, ini keluhan dari mahasiswa, mungkin bisa dijawab oleh Pak Bambang di sini, soal apakah bantuan kepada mahasiswa keringanan yang didapatkan itu sudah mencukupi selama ini. Pak Bambang masih ada di tempat? Masih, masih, Mas. Soal bantuan tadi, apakah betul yang 5 giga yang bisa mengakses tidak terbatas pada aplikasi-aplikasi tertentu itu memang masih sangat kurang, begitu, karena berdasarkan kebutuhan, kebutuhan yang real, yang sebenarnya dibutuhkan oleh pengajar dan mahasiswa. Silakan Pak Bambang, mungkin bisa. Jadi, harusnya memang tadi kebetulan ada slide saya terakhir yang belum saya sampaikan, tapi paling tidak begini, pemerintah itu kalau memberinya hanya sedikit, itu kan karena yang diberi itu seluruh Indonesia, saking banyaknya. Yang dia keluarkan itu juga besar sebenarnya. Tapi karena terbagi dalam jumlah yang besar, lalu diterimanya sedikit. Itulah yang diharapkan bahwa kampus harus bereaksi. Dari beberapa contoh yang saya ajak diskusi terkait dengan akreditasi itu, mereka ada yang bisa memberikan satu bulannya itu 100 ribu rupiah. 100 ribu rupiah, kemudian kalau enggak salah, kalau salah Mas Bayu, tolong saya dengar, paling tidak bisa dipakai untuk beli 30 giga. 100 ribu cukup untuk beli 30 giga. Itu bisa membantu. Walaupun ada yang perguruan tingginya kurang seberapa mampu, dia memberi 100 itu bukan untuk setiap bulan, tetapi semester atau setengah semester. Tapi paling tidak, jangan sudah distimulasi oleh pemerintah, sudah diberi walaupun sedikit, lalu menganggap bahwa perguruan tinggi, sudah dibayari, jangan. Harusnya justru malah kemudian membantu memberikan itu. Bahwa dengan tidak datang ke kampus, saya enggak tahu, teman-teman kalau yang ada yang hadir, yang dari perguruan tinggi, apalagi yang pernah menjadi wakil rektor bidang keuangan, dan sebagainya, kan bisa menghitung. Dengan pandemi, dengan daring, ataupun hibrida itu, perlu dihitung. Jadi, mahasiswa kan menuntut juga UKT-nya untuk dikurangi, atau SPP-nya dikurangi, karena ada hal-hal yang mungkin tidak harus dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Nah, tetapi, bagaimana pengurangan itu bisa digantikan menjadi kuota? Seperti yang tadi saya ceritakan, kalau tadi, cuma tolong Mas Bayu, itu bukan yang di UGM itu tadi, Pasca Sarjana di PTS di Jogja itu, itu ada yang mengatakan bahwa sebelumnya, karena PTS kan gampang ngatur duit, lebih gampang. Mereka itu memberikan makan siang, dan memberikan nyamian, kalau di kelas itu ada seperti itu. Jadi, kalau saya ngajar di PTS, baik di Jogja maupun di Jakarta, kadang-kadang memang selalu disediakan ada snack atau apa, waktu istirahat, dan waktu makan siang itu disediakan. Nah, kalau itu tidak, kalau daring berarti itu tidak dipakai, atau kalau hibrida berarti yang disediakan separohnya, itu kan ada hitungan separohnya yang bisa dipakai untuk mengganti, lalu menjadi memberikan bantuan berupa kuota. Saya kira harus ada interaksi itu, harus ada kerjasama itu. Artinya dari pemerintah memberikan, itu sudah maksudnya sudah baik. Cuma karena dari anggaran kemudian dibagi jumlah seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia ini, lalu kan menjadi kecil. Nah, masing-masing perguruan tinggi diharapkan, apalagi untuk perguruan tinggi swasta kan cepat lebih gampang ngitungnya, daripada PTN itu tergantung dari DIPA, merubah itu berarti merubah DIPA dan sebagainya. Tapi kalau perguruan tinggi swasta, seharusnya sudah lebih luas itu. Ya, masalahnya hanya tergantung PTS-nya. Ada PTS yang SPP-nya di atas 10 juta per semester, mungkin tidak terlalu masalah. Tapi ada PTS di Jogja itu, ada PTS yang satu semester cuma 1 juta loh, Mas. Itu saja saya sudah minta untuk dinaikkan. Tadinya 500 ribu per semester. Kalau 500 ribu per semester mahasiswanya, lalu kemudian harus beli kuota. Ini kan kelengar. Tapi sebaliknya, untuk perguruan tingginya yang cuma terima 1 juta per semester, jangan boro-boro dipakai untuk beli kuota, gaji dosennya saja mungkin tidak cukup. Itu masing-masing. Ini hanya satu contoh. Itu ekstrim, itu yang 1 juta. Rata-rata sudah di atas 2,5-3 juta, kalau yang umum-umum. Bahkan ada yang sampai dengan 10 atau 15 juta. Jadi, Mas Bayu, jadi peluhan mahasiswa itu yang diharapkan adalah karena dari pemerintah hanya bisa sedikit, ya harusnya perguruan tingginya. Cuma bedanya, kalau PTN itu mau merubah dana itu anggaran, harus lewat DIPA, harus merubah. Itu harus revisi DIPA. Nah, kalau PTS itu enggak terlalu masalah. Karena jumlah perguruan tinggi lebih banyak PTS dan yang punya dampak ini juga semuanya termasuk yang PTS, seharusnya yang PTS lebih cepat untuk memberikan reaksi itu. Saya kira itu, Mas. Ya, itu Mas Bayu, jawaban dari Pak Bambang. Jadi, kalau di negeri memang ada kerumitan birokrasi untuk perubahan penganggaran. Ada daftar isian penggunaan anggaran yang tidak bisa segampang atau fleksibel ketika diperguruan tinggi suasana untuk diubah-ubah. Jadi, mungkin ini keluhan ini sudah diterima dan mungkin barangkali dalam proses untuk kemudian merasionalisasi kembali. Apakah ketika nanti kuliah ibrida ini yang kemudian ada luring dan daring bisa berjalan bersamaan, ini kemudian memang yang untuk daring ini butuh mereka dikembalikan lagi. Uang kuliah tunggalnya itu kembali dalam bentuk memberikan subsidi atau insentif pulsa. Bukan pulsa, maksudnya paket data. Tadi disampaikan Mas Bayu bahwa salah satu kendala buat mahasiswa itu adalah kota untuk daring. Dan 5 giga itu sangat sedikit sekali untuk riset-riset saja. Mungkin dalam satu mata kuliah sudah habis itu segitu. Belum lagi untuk pertemuan meetingnya untuk kuliah. Nah, ini kembali ke masalah penerapan kuliah ibrida yang kemudian nanti mahasiswa bisa datang ke kelas. Kalau menurut Mas Bayu Sebtian sendiri, dari realitanya bahwa mahasiswa ini sudah rindu sebenarnya. Rindu untuk datang ke kelas, merasakan atmosfer akademik di dalam kelas. Itu yang selama 9 bulan ini mungkin tidak pernah dirasakan sama sekali. Terutama untuk mahasiswa-mahasiswa akhir ini. Kemarin sedih sekali melihat beberapa foto mahasiswa yang wisudat tanpa merasakan bagaimana memindahkan tali begitu. Ya, kuncir itu kan mereka tidak pernah merasakan satu kali dalam seumur hidup mereka. Dan mereka harus foto dengan kondisi kampus yang kosong. Terus mereka berfoto-foto di depan. Kampus ini saya melihatnya sedih sebenarnya. Tapi ya memang itu yang bisa dilakukan saat ini. Nah, kalau untuk Mas Bayu ini, kembali ke Mas Bayu, untuk penerapan protokol kesehatan, sebenarnya mahasiswa itu siap enggak sih? Karena kalau dilihat dari beberapa di sini, beberapa komentar yang masuk di sini itu, mahasiswa ini jenderung banyak nongkrong di luar kampus. Apalagi kalau diberi kesempatan untuk datang ke kampus, mereka akan lebih banyak alasan ke mungkin ke bapak kos atau mungkin ke orang tua untuk meninggalkan tempat tinggal atau tempat kosan untuk nongkrong-nongkrong di luar. Semakin banyak nongkrongnya gitu Mas Bayu. Soal bagaimana mereka disiplin dalam memakai masker. Karena dalam amatan Pak Bambang tadi, di beberapa tempat nongkrong yang menyediakan jaringan wifi itu, ya mereka duduk dengan berkerumun, dengan tidak memakai masker. Yang di situ sebenarnya kebutuhannya untuk mengakses internet gitu, secara bersama-sama, bisa saling-saling sapa dengan temannya. Karena kalau di rumah terus kan juga bosan. Tadi seperti Pak Bambang juga bosan mengajar di depan layar tanpa ada interaksi dan tidak bisa melihat gestur mahasiswanya sendiri. Mungkin Mas Bayu bisa. Tentang pertama, tentang kesiapan proses pembelajaran secara learning. Kemarin saya sempat diskusi dengan pimpinan kampus kita, PLT Rektor. Kita sekarang karena rektornya sudah meninggalkan jabatannya. Menangga, itu. Menangga, Mas. Menangga. Saya kurang paham, Pak. Kita yang menangga, itu. Saya kurang paham, Pak. Jadi sekarang PLT Rektor. Kemudian kemarin sempat ada momen buat tanya perihal perpuliahan ke depan seperti apa. Rencana dari kampus kita itu katanya, dibagi, dibagi per semester. Kondisinya saya nggak tahu di kampus lain ya. Tapi di kampus kita, itu bakal dibagi per semester. Misalkan yang diprioritaskan itu adalah Mabah. Berarti besok itu semester 2. Semester 2, kemudian semester 4 katanya. Karena semester 4 ini persiapan untuk KKN dan seterusnya di semester 5. Kemudian semester 6 katanya. Untuk persiapan proses mikro teaching dan seterusnya. Karena kita kan kampus pendidikan kayak gitu. Nah, di sana pun dibagi melalui surat edaran, peraturan daripada Kemendikbu tentang adanya surat pernyataan dari orang tua yang, terutama yang di bawah umur 21 tahun ya. Untuk bisa kuliah secara luring dan seterusnya. Saya kira di sini, walaupun memang itu menjadi salah satu jalan keluar, tapi di sini ada ketimpangan secara proses penerimaan pendidikan gitu. Oke lah kawan kita yang mungkin berkesempatan untuk berada di dalam kampus, di dalam kelas, misalkan 25 orang. Tapi sisanya secara daring, jelas di sana ada kecemburuan sosial, pasti. Apalagi buat anak-anak yang memang punya semangat yang tinggi untuk belajar. Jadi, ini kita kurang paham. Apakah ini menjadi salah satu jalan keluar ataupun tidak. Walaupun ini menjadi salah satu jalan keluar, karena memang kita harus mengupayakan terutama untuk praktik ya. Untuk datang ke kampus dan seterusnya. Itu yang menjadi perhatian kita bersama. Apakah ini bisa, oke lah di satu sisi memecahkan masalah, tapi di sisi yang lain, ada masalah baru tentang masalah kesenjangan terkait proses penerimaan pendidikan yang dilaksanakan. Kemudian yang kedua, tentang kecemburuan sosial itu pasti ada. Dan syukurnya dari pihak kampus kita, pimpinan, katanya coba Mas Bayu lewat BEM untuk bisa melakukan public hearing ke teman-teman mahasiswa. Kemarin kita menerima hampir seribu data responden ketika kita sebar baru beberapa hari tentang proses perkuliahan kita ke depan, mau seperti apa, cuma datanya belum ada put karena sedang diolah, dan kita mau melihat anggapan daripada mahasiswa itu seperti apa jelas. Banyak juga yang protes, terutama awal-awal ketika kita kondisinya kuliah secara daring, yang protes itu banyaknya semester akhir. karena bagaimana mereka bisa bimbingan, bagaimana mereka bisa ujian, itu bingung menjadi pertanyaan. Bagaimana mereka bisa mengambil data dan seterusnya. Padahal di satu sisi memang banyak juga kita lihat buktinya orang-orang yang sudah diwisuda di beberapa momen atau mungkin timeline yang sudah ditentukan oleh kampus. Cuma di sisi yang lain, ketika ada pertanyaan apakah proses perkuliahan seperti ini mempengaruhi proses kegiatan kita seperti magang, skripsi, KKN, dan seterusnya pasti akan berpengaruh sama sekali. Artinya ketika besok kesiapan daripada kuliah luring itu akan dilaksanakan, saya kira persetujuan daripada Pemda, kemudian Satgas COVID itu sudah cukup baik. Cuma bagaimana kesadaran daripada mahasiswa. Tidak dipungkiri juga sekarang itu sudah banyak juga mahasiswa yang sudah kembali ke Jogja dari beberapa bulan yang lalu, khususnya Jogja atau mungkin ke daerah-daerah yang mereka kampusnya di sana. Dan tadi sepakat dengan Pak Bambang bahwa ketika di sana ada titik-titik fasilitas untuk bisa mendukung mereka perkuliahan online, entah di sana ada titik Wi-Fi, entah di sana ada colokan, dan seterusnya. Terutama di Wi-Fi sih. Anak-anak pada kumpul datang cari tempat pengkrongan, cari cafe, dan seterusnya hanya untuk mengerjakan tugas. Itu karena memang fasilitas kampus yang diberikan itu tidak memadai. Artinya ketika memang kita ingin mencegah daripada mahasiswa itu berkumpul, berperumun di dalam satu tempat, di dalam fasilitas umum, menghindari penularan dan lain sebagainya, kampus pun perlu memperhatikan hal tersebut. Karena lagi-lagi ketika kita menyampaikan ke pihak kampus, betul tadi anggaran cukup sulit dirubah. Tapi kondisinya, kita kemarin sudah nyaman dengan fasilitas kampus yang diberikan sebelum Kemendikbud itu memberikan bantuan kuota. Karena kita sudah, khususnya UNI ya, sudah diberikan fasilitas kuota itu sesuai dengan keterbutuhan kita. 30 giga per bulan, kemudian untuk yang KKN atau mungkin praktik pengajaran secara online itu, dan lain sebagainya, itu diberikan tambahan dan seterusnya. Tiba-tiba ada bantuan daripada Kemendikbud yang menurut teman-teman mahasiswa cenderung cuci tangan ya. Karena banyak tuntutan untuk bantuan kuota dan seterusnya, kemudian diberikan bantuan dari Kemendikbud yang pihak kampus menyetop bantuannya itu. Saya nggak tahu di kampus yang lain seperti apa, tapi di UNI itu terjadi. Sehingga banyak protes daripada mahasiswa, fasilitas yang awalnya sudah cukup nyaman mereka dapatkan, tapi malah itu diberhentikan, dapat bantuan baru yang itu sama sekali menurut teman-teman mahasiswa tidak membantu. Nah kemudian tentang perihal kedisiplinan, menjaga protokol kesehatan, saya kira insya Allah mahasiswa sudah cukup cerdas ya. Pasti sudah cukup paham bagaimana harus menjaga, terutama menerapkan 3M, mengkampanyekan juga, menjadi duta dan seterusnya. Tinggal bagaimana sinkronitas daripada kebijakan atau sistem yang diatur di pihak kampus, masuknya lewat mana dan seterusnya, kemudian pulangnya harus seperti apa. Termasuk bukan hanya proses di dalam kelas, tempat parkir kan mungkin harus diatur, kemudian proses antri di mana dan lain sebagainya. Atau mungkin kantin-kantin kampus itu ketika memang tidak perlu dibuka ya tidak perlu dibuka, atau ketika memang perlu protokol kesehatan tetap perlu dijaga dan lain-lain. Cuma ini yang perlu diatur juga, kebijakan dari pemerintah daerah, atau mungkin pemerintah pusat, termasuk ke kampus, atau mungkin satgas COVID-19 tentang ketika ada kampus-kampus yang melanggar. Melanggar protokol kesehatan yang seperti apa, mahasiswa yang berkumpul. Nah ini siapa yang perlu ditegur? Artinya perlu ada sanksi yang tegas kepada kampus, entah kampus itu harus ditutup, entah kampus harus seperti apa. Karena sampai sekarang di UNY itu, terus terang, semakin banyak orang-orang yang terpapar COVID-19. Kemarin baru beberapa hari ada dosen yang kena, kemudian satu tempat itu diseterilkan untuk beberapa hari ke depan. Kemudian sempat juga di beberapa kantor untuk mengurus administrasi itu, kena juga keluarga dan seterusnya. Nah ini baru satu kampus nih, dan kita juga nggak paham data-data mana yang memang itu dipublikasikan. Karena khusus untuk seperti ini, terkadang kita mendapatkan informasi itu bukan dari pihak kampus secara resmi, tapi dari omongan-omongan gitu. Ini ada lho, dosen ini kena tuh, jadi kita nggak boleh kayak gini. Akhirnya dibikin BCN secara mandiri, secara kolektif dari kawan-kawan. Jadi bukan dari pihak kampus secara khusus. Nah artinya, mungkin ada beberapa hal yang mau ditutupi pihak kampus, sehingga biar nggak panik itu bagus. Maksudnya itu mendapatkan, apa namanya, kita apresiasi lah, biar kampus itu nggak panik. Dan mahasiswa itu pernah ada tuh di UNY, tapi itu nggak disampaikan ke mahasiswa secara umum, fakultas mana yang kena, dan seterusnya. Itu hanya omongan di belakang, yang saya pun disampaikan oleh beberapa pimpinan kayak gitu. Katanya nggak perlu disebar lah, biar nggak panik, dan lain-lain. Tapi informasi seperti ini kan rawan, betul gitu. Diinteraksinya seperti apa nanti ke teman-teman mahasiswa yang lain, yang sudah terpapar, dan lain sebagainya. Dan ketika sudah terakhir, ketika sudah balik ke Yogyakarta, ke kampus yang masing-masing, yang Yogyakarta ini secara jumlah mahasiswa rantaunya itu cukup tinggi, dan mungkin berada di tingkat atas di Indonesia kayak gitu, seberapa besar, seberapa mampu fasilitas kesehatan yang ada di Yogyakarta untuk bisa menampung itu. Sekarang zona merah sudah di Yogyakarta di beberapa tempat gitu, hampir di semua tempat sudah zona merah, tapi kondisinya, para dokter pun merasa, apa namanya, kualahan untuk ini. Fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya, bahkan mau dibentuk tenda. Renda untuk isolasi karena di rumah sakit, dan lain-lain. Nah, seberapa siap pesiapan untuk itu, bukan hanya tentang peraturan kesehatan yang ada di kampung, tapi tentang khasus-kesehatan yang bisa menampung ketika memang nanti ada kasus-kasus yang semakin bertambah. Itu sih Mas Kebron. Ya, Mas Bayu. Jadi kalau mahasiswa sendiri, dari menurut Mas Bayu, sudah siap, mereka sudah punya kesadaran yang cukup untuk menjalankan protokol kesehatan. Hanya memang dalam pola komunikasi, pola komunikasi pihak kampus memang kadang ada beberapa yang harus dijaga, seperti misalnya ketika ada salah satu tenaga pengajar atau salah satu staff yang positif COVID terkonfirmasi itu tidak diumumkan. Tapi walaupun itu sebenarnya masih berdebatan, apakah ini perlu diumumkan atau tidak, ini untuk sebenarnya untuk awareness orang-orang yang pernah kontak dengan si terkonfirmasi. Karena ketika, oh dosen ini ternyata positif, kemudian mahasiswa bisa secara antipati, oh kita isolasi diri dulu. Jadi seperti itu mungkin keterbukaan soal informasi ini juga yang memang nantinya akan menjadi sebuah PR ketika mahasiswa nanti bisa dengan mudah mengikuti kelas, bertatap muka, berinteraksi dengan dosen. Mungkin untuk Pak Bambang ya, bisa menyampaikan sepatah-dua patah untuk di dalam fokus grup diskusi ini, apa yang bisa disimpulkan dari sini Pak, dan mungkin apa yang harus dipikirkan betul-betul untuk dua bulan ke depan, terutama untuk dua bulan di Januari dan Februari ini yang akan menjadi masa transisi untuk kuliah hibrida itu Pak Bambang. Bisa diberikan catatan-catatan khusus untuk audiens di sini, dan mungkin nanti setelah itu Mas Bayu ya. Monggo silahkan Pak Bambang. Kebetulan tadi ada slide yang belum saya sampaikan, saya tak share ya Mas. Monggo-monggo Pak, untuk memberikan kesimpulan ke kita semua Pak. ya. Ya. Tiga orang gelam. Tolong di. Air screen Pak Mediani. Ya. Sudah Pak. Sudah ya. Bulan ini slide terakhir tadi yang belum saya sampaikan. jadi memang di awal-awal untuk hibrida ini sebaiknya tetap ada ada rapid test atau swab ya. Karena percuma kalau kalau dimaksudnya diadakan itu untuk membantu yang bisa ikut luring karena kesulitan garing, tapi kemudian menjadi penyebaran itu. Hanya masalahnya ini yang harus diperhitungkan tadi sesuai dengan anggarannya, maka perguruan tinggi juga harus menghitung ulang untuk biaya kuliahnya. Jadi, seperti apa? karena semuanya kan tergantung dari biaya atau dananya untuk bisa dilaksanakan itu. Karena rapid dan swab sampai sekarang masih belum bisa gratiskan. Artinya, jadi masih perlu ada biaya. Dan juga perguruan tinggi sebaiknya dalam menghadapi hibrida ini harus mempersiapkan bagaimana prosedurnya, bagaimana fasilitas yang harus harus disiapkan. Termasuk, apakah dimungkinkan di kampus itu disediakan beberapa tempat-tempat yang tadi yang dikeluhkan oleh saudara Bayu dari PEM tadi. Artinya, baik fasilitas maupun prosedurnya untuk disiapkan. Lalu, kalau terhadap umum dan masyarakat, memang perguruan tinggi perlu ada koordinasi. Lalu, juga tim penanganan COVID-19 itu, atau Satgas istilahnya. Dan juga ada izin orang tua. Nah, dalam pelaksananya seperti tadi, jadi kalau yang mau melakukan luring, alangkah baiknya itu mendaftar untuk membatasi maksimum 50 persen. Dan itu bisa diprioritaskan atau dimungkinkan bagi yang dekat dengan kampus, artinya Jogja orang Jogja atau sekitar Jogja atau dari luar atau jauh dari Jogja, tapi di daerahnya kesulitan soal internet. Dan juga tadi sekali lagi, rapid test atau swab. Nah, yang tidak kalah penting adalah ini yang perlu menjadi masalah. Jangan menyembunyikan. Jadi, begitu ada kasus, maka luringnya harus di-stop dan harus dilaporkan. Luringnya harus segera di-stop dan kemudian dilaporkan. Supaya jangan justru disembunyikan untuk untuk ya weh, so rapopo lah. Enggak boleh. Harus secara ini kejujuran. semua, jadi COVID ini semua membuat kita itu seharusnya dari sisi kejujuran ke disiplinan dan sebagainya harus ditegakkan terutama untuk menjaga kesehatan. Jadi, intinya bahwa oke lah. Hibrida bisa dilaksanakan menurut amatan kami. Tetapi, yaitu batasan-batasannya dan apa-apa yang harus disampaikan termasuk yang sudah disampaikan persaratan dari kementerian itu. Dan yang paling menentukan di sini adalah kaitan dengan biaya dari perguruan tinggi. Jadi, perguruan tinggi apalagi perguruan tinggi swasta kalau ingin moncer dan sebagainya justru harus bisa menunjukkan prestasinya pada saat kena COVID-19 kayak gini, kalau dia bisa moncer karena dia mau jerbasuki mau wopio menangani memfasilitasi semuanya lalu banyak yang berminat untuk datang ke perguruan tinggi itu karena fasilitasnya yang sangat baik baik mau luring maupun daring itu akan menjadi perguruan tinggi yang di diperhitungkan oleh masyarakat dan selain biaya juga berkaitan dengan tadi kalau terjadi kasus harus segera stop dan lapor jangan disembunyikan saya kira itu Mas terima kasih dan saya pukul 11 untuk live ya Mas siap-siap mau Jumatan soalnya sama-sama Pak ini kita akan segera tutup forum ini jadi kita akan akhiri fokus grup diskusian tapi mungkin Mas Bayu juga bisa memberikan catatan-catatan dari Pak Dambang tadi adalah yang pertama adalah dibutuhkan koordinasi Pemda dan kampus dan mendesain ulang biaya-biaya di kampus masing-masing dan harus ada transparansi jadi ketika ditemukan terkonfirmasi COVID di salah satu personel di kegiatan luring itu harus diumumkan dan di-stop sesegera mungkin untuk mempermudah tracing dan kemudian mencegah penyebaran itu yang paling penting mungkin Mas Bayu juga bisa memberikan simpulan dan saran kesimpulan yang ingin saya sampaikan tadi saya sepakat dengan seluruh poin yang disampaikan oleh Pak Bambang sebetulnya tapi ada dua catatan nanti yang perlu saya sampaikan perihal ini kan diturunkan ke pemerintah daerah kebijakannya perlu dibukakan sekolah kampus dan seterusnya ataupun tidak bersama saat kes COVID artinya pemerintah daerah pun artinya jangan hanya tutup mata untuk sekedar peduli terhadap proses ekonomi terutama di Jogja karena mahasiswa ini menjadi salah satu sumber ekonomi juga untuk di kosan misalkan bidang kuliner dan seterusnya untuk meningkatkan ekonomi di Jogjakarta artinya jangan hanya itu saja yang dikedepankan tapi kondisinya melihat dampak-dampak yang pasca itu bukan hanya mementingkan kenaikan ekonomi semata tapi tentang masalah kesehatan dan keselamatan daripada warga Jogjakarta dan warga Indonesia yang nanti bakal berkunjung ke Jogjakarta kemudian yang kedua pihak kampus harapan kita ya tidak hanya memutuskan sebuah kebijakan sepihak saya melihat di UNI alhamdulillahnya untuk menentukan kebijakan tahun depan mau seperti apa melibatkan mahasiswa pendapat daripada mahasiswa itu mau seperti apa silahkan bahkan PLT Rektor kita menyampaikan kalau mahasiswa mau luring semua bercandaan beliau sih yaudah kita luring aja semuanya lihat mahasiswa itu pengennya kayak gimana nah jadi keterlibatan daripada mahasiswa itu betul-betul harapannya di setiap kampus bisa menerapkan karena mahasiswa yang menjalankan di lapangan besok penentu kebijakan hanya duduk mengatur mengontrol di ruangannya tapi mahasiswa yang nanti bakal ber apa namanya interaksi dan seterusnya artinya balik lagi yang ke pertama keselamatan dan kesehatan daripada warga negara Indonesia ini perlu kita perhatikan dengan baik mungkin hanya itu saja menjadi catatan saya Mas Dugroho terkait kebijakan ke depan perkulian dan proses pendidikan mau berjalan seperti apa ya terima kasih Mas Bayu jadi saya tidak perlu menyimpulkan sudah disimpulkan dan banyak saran yang sudah disampaikan oleh pembicara kita di fokus grup diskusi siang hari ini yang terpenting adalah ketika kita mau masuk ke transisi untuk hibrida ini adalah tetap menerapkan protokol kesehatan 3M ya jadi itu yang selalu harus dijaga siapapun dimanapun dalam kegiatan apapun memakai masker kemudian mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer dengan rajin dan kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan kadangkali itu sebelum kita tutup sesi fokus grup diskusi yang hari ini kita bisa berfoto bersama dulu Pak Mediani silakan kalau mau difoto dulu kita bisa dihidupkan videonya nanti agar terlihat tidak seperti kata Pak Bambang tadi ya Pak Bambang hanya tulisan-tulisan saja ini ada Pak Darmaning Tias juga selamat siang Pak Darmaning Tias terlambat saya karena ada agenda lain salah persepsi saya salah oh iya tapi ikut foto ya Pak Darmaning oh siap siap tutup acara diskusinya silakan teman-teman yang lain dihidupkan videonya biar bisa difoto bersama yang tidak hidupkan berarti dia tidak sedang berada di situ mas saya hitung ya biar dijaga posenya mohon tersenyum satu dua tiga satu kali lagi satu dua tiga ya cukup terima kasih kepada pembicara Pak Bambang Supriyadi dan Mas Bayu Septian yang telah bersedia memberikan banyak pandangan dan juga saran-sarannya dan kepada semua peserta fokus grup diskusian pada siang hari ini saya Nugruan Tahyo pamit undur diri kita bertemu dalam diskusi diskusi mendatang selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sehat salam sehat salam sehat Pak Bambang salam sehat Mas Bayu salam sehat semuanya UGM sudah mulai kuliah luring belum Pak? Belum belum ya belum ini kan baru terakhir semester ini kuliah luringnya kan bulan depan semester depan oke terima kasih amin oke